Di pintu masuk sekte persenjataan. Para pemimpin kelima pasukan membawa bawahannya dan masuk dalam satu barisan. Tusi Kiong, yang memiliki bekas luka mengerikan di wajahnya, tiba-tiba membuat gerakan berhenti. Semua praktisi bela diri Dark Asura Hall di sekitarnya berhenti di jalur mereka. Semua orang memandangnya. Jangan masuk melalui pintu ini. Tusi Kiong berkata dengan serius. Semua orang masuk. Zuo Kiong terkejut. Sebelum benda di tangan Kin Lai meledak, tidak seorang pun dari kalian diizinkan melangkah ke sekte persenjataan. Tusi Kiong melotot. Semua orang terdiam. Hanya Tumoh yang berani bertanya dalam hatinya, Ayah, mengapa kau membunuh Lian Dong? Karena aku telah menembus tahap tengah alam Netter Passage. Karena Cao Suan Rui tidak dapat menekanku lagi. Dia memiliki Lian Dong di sisimu. Ini berarti dia waspada terhadapku. Mata Tusi Kiong bersinar dengan cahaya yang kejam. Jangan khawatir, aku telah bertarung sejak lahir. Selain membunuh orang, aku telah membunuh semua jenis ras asing dan binatang buas. Selain itu, aku tidak pernah menunjukkan kekuatanku yang sebenarnya. Cao Suan Rui belaka, Hef, aku tidak peduli padanya saat ini. Ketika dia mengatakan hal ini, Tumoh, Tuzze, Zuokian, dan banyak bawahannya menjadi luar biasa gembira. Posisi kepala Aula mungkin tidak sesederhana itu. Zuokian berseru pelan. Jangan khawatir, posisi ini milikku. Wajah Tusi Kiong penuh dengan kesombongan. Jangan khawatir, aku sudah membuat pengaturan. Masalah ini sudah beres sekarang. Ayah, mengapa engkau tidak menghentikan Tuzze ketika Lian Dong ingin membunuh Paman Han dan yang lainnya? Lagi pula, Han Tua dan yang lainnya telah memasuki sekte persenjataan. Bahkan aku tidak dapat membebaskan mereka tanpa alasan. Tusi Kiong mengerutkan kening. Namun, Kin Lai datang dengan benda itu. Saya punya alasan untuk membiarkan mereka pergi. Sekalipun aku menghadap ketua Aula, aku punya dasar dan tidak akan dikritik. Ayah, karena benda di tangan Kin Lai begitu mengerikan, mengapa ayah tidak memperingatkan kepala Balai Agung dan keempat pasukan lainnya? Tuzze bertanya lagi. Tusi Kiong mencibir. Selain puteraku sendiri, apa hubungannya kehidupan orang lain denganku, apalagi keempat kekuatan lainnya? Bahkan jika kepala Aula Agung meninggal, dia tetap meninggal. Jika Aula Asura kegelapan menderita kerugian besar kali ini, dan para pemimpin mereka meninggal satu per satu, mungkin Aula Asura kegelapan dapat menggunakan nama Tuh di masa mendatang. Kedua bersaudara itu, Tumoh dan Tuzze, saling berpandangan. Tubuh mereka bergetar hebat karena tanpa sadar mereka merasakan rasa kagum terhadap ayah mereka. Beginilah orang yang sangat ambisius dan kejam. Para prajurit di bawah Tusi Kiong semuanya berseru dalam hati. Di alun-nalun, Kinlai melambai pada Tang Siki dan Lian Rau, meminta mereka untuk datang. Tang Siki dan Lian Rau tampak muram. Mereka menghela nafas dalam-dalam dan berjalan menjauh dari prajurit Sue Mao. Dia datang ke sisinya. Mengapa dia kembali saat ini? Tang Siki mengeluh dengan suara rendah. Kamu seharusnya tidak kembali. Lian Rau juga mendesah pelan. Nak, kau adalah ketua sekte baru dari sekte persenjataan. Zan Tianyi menatapnya. Seorang praktisi bela diri alam pembukaan Natal yang masih biasa-biasa saja berani menimbulkan masalah. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana kata, kematian, ditulis. Membiarkan anak ini menjadi guru sekte armamen sek adalah kesalahan terbesarmu. Si Jingyun mendengus dan berkata, jika bukan karena tindakannya yang sembrono, kalian para ahli masih akan mampu bertahan hidup meskipun armamen sek akan hancur. Tapi sekarang, Huff! Kalian semua akan dikubur bersamanya karena kecerobohannya. Su Zying menatap tangan dioknya yang telah terpotong dan berteriak histeris. Pada saat ini, tiga pendeta agung dan tujuh tetua sekte dalam juga menatap Qin Lai dengan ekspresi rumit. Pada saat ini, mereka juga mulai ragu apakah mereka benar-benar membuat kesalahan dalam merekomendasikan Qin Lai untuk menggantikan Ying Xing Ran. Mendesah! Tiga pendeta agung dan tujuh tetua sekte dalam yang duduk di bawah sepuluh pilar pola roh semuanya mendesah dalam hati mereka. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, tidak ada gunanya untuk menyesal. Mereka semua akan melihat sekte itu berjalan menuju kehancuran dan kehilangan nyawa mereka. Yu Dai memberi penghormatan kepada sekte tersebut. Jiang Yuan memberi penghormatan kepada sekte tersebut. Fu Zuo Hui memberi penghormatan kepada sekte tersebut. Ji Uli Uyu memberi penghormatan kepada sekte tersebut. Fu Zuo Hui memberi penghormatan kepada sekte tersebut. Cao Suan Rui memberi penghormatan kepada sekte tersebut. Tiba-tiba, suara nyaring dan jelas datang dari pintu masuk sekte persenjataan. Itu seperti ketika Yuantianya, Liang Yangzu, Si Jingyun, Wu Tuo, Su Zying telah tiba. Di tengah alun-alun, mata Su Zying berbinar dan dia tiba-tiba menjadi bersemangat. Si Tuayu terkutuk, kemarilah dan bunuh bajingan Kin Lai itu. Suara-suara menyeramkan dari Kin Lai dan Ji Uliu Yu terdengar dari luar. Aku akan menyuruh Yusi memotong lidah sombongmu itu, mencincangnya, dan memberikannya pada anjing-anjing. Anak ini telah membuat masalah di mana-mana. Aku tidak akan membiarkannya mati begitu saja. Yu Dai mencibir. Kin Lai, yang sedang bersiap membawa Tang Siki dan Lian Rau pergi dari tempat yang merepotkan ini, mendengar ancaman Ji Uliu Yu. Kepribadian kasar tertentu yang tersembunyi di dalam hatinya tiba-tiba meledak tak terkendali. Matanya tiba-tiba menjadi ganas, dan wajahnya tiba-tiba berubah. Kau ingin memotong lidahku dan memberikannya pada anjing. Kau ingin Yusi melakukannya sendiri. Ji Uliu Yu, aku ingin kau mati sekarang juga. Banyak bola logam seukuran kepalan tangan tiba-tiba muncul di telapak tangannya. Bola-bola itu terbungkus dalam lengkungan petir dan jatuh ke arah pintu masuk sektel luar di kaki gunung. Mereka mendarat di enam arah dari mana suara pemujaan itu datang. Sueli yang menyeringai melihat bom-bom Terminator yang mendalam beterbangan dan matanya dipenuhi dengan kegembiraan yang tak tersamar. Dia berteriak dalam hati, bagus, sangat bagus, sangat bagus. Seolah-olah dia telah menunggu Kin Lai meledak, menunggu Kin Lai mengeluarkan bom mendalam Terminator, dan menunggu badai darah naik di kota. Apa itu tadi? Para elit dari lima golongan, yang baru saja memasuki sekte itu belum lama ini, mengangkat kepala mereka dan menatap bola-bola logam yang berkedip-kedip dengan listrik. Mereka berguling ke arah bola-bola logam itu ke enam arah yang berbeda dan tanpa sadar menatap ke langit. Yiyuan ada di antara mereka. Wajah Yiyuan tiba-tiba menunjukkan ekspresi ketakutan seolah-olah dia telah melihat hantu di siang bolong. Dia berteriak dengan marah, hindari bola logam itu. Mengabaikan reaksi orang lain, Yiyuan dengan tegas mengaktifkan seni rahasia dan tiba-tiba memuntahkan seteguk darah. Tubuh Yiyuan tiba-tiba berubah menjadi aliran ungu yang terbang ke kejauhan. Darahnya masih terciprat di udara saat ia melarikan diri dari sekte tersebut. Teriak Purple River Destruction Escape Changli. Dia hanya ragu sejenak sebelum seluruh tubuhnya terasa dingin. Dia buru-buru menggunakan teknik melarikan diri yang sama. Dia juga berubah menjadi aliran ungu. Dengan tubuh berlumuran darah, dia melarikan diri keluar. Dia memercayai penilaian Yiyuan tanpa syarat. Apa-apaan ini? Jiang Yuan berteriak. Tepat saat dia selesai berteriak. Sebuah bola logam yang dialiri petir menggelinding turun dari langit. Ledakan. Bum-bum-bum-bum-bum. Enam bom Terminator mendalam meledak secara berurutan. Enam gelombang kejut yang dapat mengguncang langit dan membelah bumi menyebar bersamaan. Fluktuasi yang menggelegar menyebar, menyebabkan ruang ini tampak runtuh. Lorong-lorong gelap gulita muncul di kehampaan, mengarah ke tempat-tempat yang tidak diketahui. Ruang hancur inci demi inci seperti cermin. Kekuatan luar angkasa tersebar di mana-mana. Seperti sabit raksasa milik Dewa Kematian, ia memotong ke mana-mana. Pintu masuk sekte luar sekte persenjataan langsung hancur oleh ledakan apokaliptik. Menara batu dan bangunan mega itu seketika hancur menjadi miliaran batu kecil. Batu-batu itu melayang di udara, tidak terpengaruh oleh gravitasi, memenuhi setiap sudut ruang yang runtuh. Anehnya, adegan ini terhenti sesaat. Pada saat berikutnya, ratusan sambaran petir tebal, seperti ular piton raksasa. Bagaikan ular liar, bagaikan naga petir, semuanya melesat keluar. Kemudian, ratapan hantu yang menyedihkan dan lolongan serigala akhirnya menyebar. Suara guntur yang menggelegar, suara kilat yang menyambar, suara tubuh yang saling berbenturan, suara jeritan, suara ratapan. Segala macam suara bercampur menjadi satu dan bergema di pintu masuk sekte persenjataan, meledak di area seperti neraka ini. Ruang yang runtuh itu tampaknya membentuk jurang yang tidak diketahui. Terowongan hitam pekat yang tak terhitung jumlahnya muncul dan menghilang di jurang itu, seolah-olah mengarah ke ujung dunia, ke batas langit. Adegan ini hanya berlangsung sesaat sebelum ruang yang runtuh itu memperbaiki dirinya sendiri. Itu seperti mulut iblis yang telah dibuka dan ditutup, dengan cepat kembali normal. Ledakan hebat, ledakan hebat. Hahaha, teriak Sueli dengan marah. Tidak seorang pun tahu mengapa dia begitu bersemangat. Namun semua menara batu dan bangunan di sekte luar sekte persenjataan telah menghilang. Enam lubang raksasa, masing-masing berukuran lebih dari selusin hektar, muncul di kaki gunung api-api seperti kolam yang dalam. Mereka telah menggantikan sekte persenjataan asli dan muncul dengan asap hangus. Suaranya pelan. Ada juga banyak kilatan petir kecil yang menyambar di dalam enam lubang yang menyerupai kolam dalam itu. Bau daging yang terbakar menyebar di udara. Beberapa orang berdiri berjejer di samping ke enam lubang itu. Orang-orang ini tampaknya telah kehilangan jiwa mereka saat mereka menatap kosong ke enam kolam dalam yang telah muncul dan rekan-rekan mereka yang mayatnya bahkan tidak dapat ditemukan. Orang-orang ini, seolah-olah jiwa mereka telah dihancurkan langsung oleh enam ledakan itu, berubah menjadi mayat berjalan. Hanya keputus asaan dan keterkejutan yang paling hebatlah yang dapat menyebabkan para praktisi bela diri yang menekuni jalan bela diri menjadi seperti ini. Jiang Yuan, Fu Zhuohui, Ji Liu, dan puluhan lainnya tersebar di sekitar tepi enam lubang. Tatapan mereka kosong saat melihat ke bawah, seolah-olah mereka masih mencari sosok wajah yang dikenal. Sayangnya, tidak ada apa-apa. Ledakan hebat, ledakan hebat. Seperti yang diharapkan dari bom Terminator yang mendalam. Hanya tawa gila Sueli yang masih bergema di mana-mana. Di luar sekte persenjataan. Tubuh Tusi Kiong bergetar hebat. Ia membuka mulutnya dan ingin berbicara, tetapi ternyata ia tidak dapat berbicara. Ia hanya bisa mengeluarkan rengekan tak sadar. Dari sudut pandang mereka, sekte luar sekte persenjataan telah sepenuhnya musnah. Mereka dapat melihat Alun-Alun tempat 12 pilar polaroh berada tanpa penutup apapun. Puluhan bangunan sekte persenjataan yang seharusnya berada di antara mereka dan Alun-Alun telah hilang. Mereka semua berubah menjadi bubuk batu dan menghilang. Batuk-batuk-batuk. Di sisi lain, Yi Yuan memegang dinding dengan wajah pucat dan muntah darah. Dia menatap dengan kaget ke arah mantan sektenya. Sekte sebelumnya sudah tidak ada lagi di matanya. Sekarang, yang tersisa hanyalah enam lubang neraka dan mayat-mayat terbakar yang tak terhitung jumlahnya milik lima kekuatan besar. Di sampingnya, Chang Li, yang sudah terbiasa melihat adegan berdarah, muntah-muntah hebat. Wajahnya pucat. Tukang daging, tukang daging bernama Kin Lai ini, beraninya dia bersikap begitu gila dan kejam. Chang Li tidak pernah begitu takut pada seseorang. 232 Ledakan enam bom mendalam Terminator benar-benar telah memusnahkan sekte persenjataan dalam sekejap. Sekte luar armamen sek yang telah berdiri selama bertahun-tahun langsung musnah. Semua bangunan megah dan tinggi hancur berkeping-keping. Enam kawah yang menyerupai jurang menggantikan bangunan asli dan tenggelam ke dalam tanah berdarah. Di dalam setiap kawah, ada percikan petir kecil dan asap hitam tebal yang mengepul darinya. Jiang Yuan, Fu Zhuohui, Ji Liu, dan puluhan lainnya berdiri di tepi lubang dengan ekspresi tercengang, kepala mereka tertunduk saat mencari sesuatu. Di alun-alun, Tiga pendeta agung dan tujuh tetua sekte dalam semuanya membuka mulut lebar-lebar ketika suara yang tidak diketahui keluar dari tenggorokan mereka. Mereka semua tercengang. Enam bom Terminator yang mendalam ini meledak pada saat yang sama, dan kekuatan yang mereka hasilkan secara instan sudah cukup untuk menghancurkan dunia. Itu lebih dari sepuluh kali lebih mengerikan daripada ledakan bom yang mereka lihat di rawa beracun. Ketika bom Terminator yang mendalam meledak pada saat yang sama, gelombang kejut guntur yang dahsyat saling menekan dan menyebabkan ruang itu sendiri runtuh. Peningkatan daya ledak semacam ini jelas tidak sesederhana satu tambah satu. Bahkan sang pelaku, Kin Lai, menatap pemandangan kehancuran yang disebabkan oleh enam bom mendalam Terminator dengan keterkejutan di matanya. Bahkan dia tidak menyangka bahwa gelombang kejut dari ledakan simultan enam bom mendalam Terminator dapat memampatkan ruang dan melipat gandakan kekuatan ledakan. Hehehehe, Sueli duduk di bawah pilar polaroh, bahunya bergerak saat dia tertawa bahagia dan bangga. Seolah-olah dialah satu-satunya yang telah meramalkan kekuatan mengerikan dari ledakan bom Terminator yang bersamaan. Seolah-olah inilah yang ingin dicapai Kin Lai. Separuh jiwanya yang lain yang tersegel di dalam Soul Suppressing Orb juga memperlihatkan perasaan bangga yang amat samar. Hal ini menyebabkan pikiran Kin Lai bergerak. Dia langsung bertanya, Kau tahu bahwa bom mendalam Terminator akan meledak pada saat yang bersamaan. Kekuatan mereka akan saling bertentangan. Tentu saja aku tahu. Tawa aneh jiwa Sueli bergema di dalam Soul Suppressing Orb. Nak, kau melakukannya dengan sangat baik. Kau seharusnya sangat senang. Ledakan enam bom Terminator yang mendalam menyebabkan lima pasukan kehilangan tiga perempat dari pasukan elit mereka. Bahkan jika sekte persenjataan hancur pada akhirnya, kau telah membantu sekte persenjataan membalas dendam lebih awal. Anda tidak dirugikan sekarang. Mata berdarah dari wujud asli Sueli juga meliriknya dan menyeringai. Tiga ahli alam pemenuhan, Zantianyi, Song Siyuan, dan Xie Zizang, berdiri di tepi alun-alun. Ekspresi mereka masing-masing lebih menarik daripada sebelumnya, dan mata mereka lebih terkejut daripada sebelumnya. Xie Zizang tidak mampu mengungkapkan keterkejutan di hatinya dengan kata-kata. Zantianyi dan Song Siyuan menyaksikan sekte luar sekte persenjataan menghilang dari alun-alun dan enam lubang besar yang muncul entah dari mana. Melihat pemandangan kejam yang sebanding dengan api penyucian berdarah, ekspresinya menjadi sangat jelek. Mereka menatap Kin Lai pada saat yang sama. Yu Tua, si Tua Yu Suziing masih bergumam linglung. Wajah si Jing Yun dan Wu Tuo pucat pasi, tubuh mereka bergetar hebat, seolah-olah bisa meledak kapan saja. Di sekeliling mereka, para praktisi bela diri Sue Mao, Tang Siki, Lian Rou, dan setiap murid sekte dalam dan luar dari sekte persenjataan semuanya membelalakan mata mereka dan memasang ekspresi tidak percaya. Ledakan hari ini merupakan bencana terbesar yang pernah mereka lihat sepanjang hidup mereka, dan bencana itu telah terpatri kuat di dalam benak mereka, menyebabkan mereka tidak akan mampu melupakan peristiwa mengejutkan ini seumur hidup. Ah! Tiba-tiba terdengar teriakan gila dari dasar sebuah lubang besar. Di dasar lubang yang gelap gulita itu, di bawah mayat-mayat yang hangus, tampaklah sesosok tubuh berambut acak-acakan, tubuh hangus yang mengeluarkan asap, memamerkan taring-taringnya, dan mengacung-acungkan cakarnya bagai hantu yang ganas. Qin Lai, wanita tua ini akan memotongmu menjadi ribuan bagian, mencabut uratmu, mengupas kulitmu, dan menggunakan darahmu untuk membuat makanan bagi Tian Tian. Suara melengking menembus langit dari mulutnya. Bersama dengan sosoknya, dia menerkam Qin Lai. Ekspresi Qin Lai berubah ketika dia melihat wanita tua itu masih hidup. Sosok yang seperti hantu itu tidak lain adalah Ji Uliu Yu. Dia sebenarnya tidak mati. Sebaliknya, dia telah terlempar ke dalam lubang yang dalam dan terkubur bersama mayat-mayat. Semuanya bergerak. Tangkap anak ini hidup-hidup. Aku ingin mengunyah tulang-tulangnya hingga berkeping-keping dan menelannya. Ji Liu meraung seperti binatang buas. Tangkap anak ini dan siksa dia sampai mati dengan siksaan yang paling kejam. Jiang Yuan memberi perintah. Semua praktisi bela diri yang selamat dari lima kekuatan langsung menjadi gila dan menerkam Qin Lai dari segala arah. Mata semua orang terbakar dengan niat membunuh yang gila. Ledakan enam bom Terminator yang mendalam telah menghancurkan tiga perempat elit dari lima pasukan. Kelima pasukan besi hitam yang hebat ini telah menderita pukulan yang menghancurkan karena enam ledakan tersebut. Mereka mungkin tidak dapat pulih bahkan setelah puluhan tahun. Sekarang, terlepas dari apakah sekte persenjataan hancur atau tidak, tidak peduli berapa banyak kekayaan yang dapat mereka ambil dari sekte persenjataan, itu tidak lagi cukup untuk mengganti kerugian mereka. Pertarungan ini sudah bisa dianggap sebagai kekalahan telak. Bahkan jika mereka membunuh setiap orang dari sekte persenjataan, hasilnya tidak akan berubah. Itu semua karena Qin Lai. Ledakan enam bom Terminator mendalam telah menyebabkan semua upaya mereka terbakar habis, menyebabkan mereka menelan buah kegagalan yang paling pahit terlebih dahulu. Jika mereka tidak menyiksa Qin Lai sampai mati, bagaimana mereka bisa menghilangkan kebencian di hati mereka? Bagaimana mereka bisa menghadapi saudara-saudara mereka yang sudah mati? Saat mereka menyerang Qin Lai dari segala arah, mereka tidak menyadari bahwa semua darah dari mayat-mayat itu telah dengan cepat menghilang ke dalam tanah. Mereka tidak menyadari bahwa senyum di wajah Sueli semakin lebar. Ayo berangkat! Melihat semua orang menyerangnya, ekspresi Qin Lai berubah. Dia mencengkram Eye of Frost dan bersiap untuk mundur. Alamnya yang sebenarnya hanyalah tahap akhir dari alam pembukaan Natal, dan siapapun yang menyerangnya memiliki cukup kekuatan untuk membunuhnya. Jika dia tetap di tempatnya, maka dia benar-benar akan mencari kematian. Sambil memegang tangan kiri dan kananku, Qin Lai berteriak. Saat banyak iblis menyerangnya, Tang Siki dan Lian Rou terkejut. Mendengar ini, mereka secara naluriah memegang lengan kiri dan kanannya. Qin Lai mengaktifkan mata es. Cahaya dingin menyelimuti dirinya, Tang Siki, dan Lian Rou. Dingin yang menusup tulang terus meningkat, menyebabkan tubuh ketiganya langsung membeku. Namun, tubuh mereka tidak menjadi transparan. Kekuatan aneh yang mendistorsi ruang tidak terbentuk. Eye of Frost gagal untuk pertama kalinya. Qin Lai, yang selama ini tenang, tiba-tiba menunjukkan keterkejutan di matanya. Dia tidak bisa melarikan diri dengan Eye of Frost. Anak, Anda tampaknya memiliki harta roh yang dapat berteleportasi secara instan. Ia dapat langsung berteleportasi sejauh ribuan mil. Suara jiwa Sueli sekali lagi terdengar dalam benaknya. Berkata dalam benaknya lagi, tetapi kali ini mungkin Anda salah perhitungan. Semua harta roh jenis ini perlu dibangun pada bidang spasial yang stabil agar dapat diteleportasi. Akan tetapi, enam bom mendalam Terminator yang Anda ledakan tadi telah sepenuhnya merusak dan menghancurkan ruang ini, menyebabkannya berfluktuasi secara tidak stabil bahkan hingga sekarang. Berdasarkan pengalaman saya, perlu waktu paling sedikit setengah bulan agar ruangan ini benar-benar tenang. Jadi, saya sarankan Anda untuk segera membatalkan rencana indah Anda itu sesegera mungkin. Sueli berkata dengan santai. Qin Lai menjadi sangat takut mendengar kata-kata ini. Tanpa kemampuan teleportasi Eye of Frost, bagaimana dia bisa lolos dari nasib menyedihkan dikuliti hidup-hidup di armamen sek. Segera bawa aku dan kedua wanita ini pergi dari sekte persenjataan, teriaknya dari dalam bola penekan jiwa. Dengan tiga praktisi bela diri alam pemenuhan yang menjagaku, tidak akan mudah bagiku untuk melarikan diri, apalagi membawa kalian bertiga bersamaku. Fluktuasi jiwa Sueli dengan cepat terpancar ke dalam pikiran Qin Lai. Jangan pernah berpikir untuk melarikan diri, tetaplah di sini dan bertarung sampai mati. Dari lubang besar di sekte luar sampai ke kaki gunung api, masih ada jarak yang tidak terlalu panjang atau terlalu pendek. Oleh karena itu, para iblis ganas yang berkumpul dari segala arah belum tiba. Bahkan Ji Uli Uyu, yang tercepat, masih berjarak seribu meter dari Qin Lai. Namun, aura Yin yang aneh dan mendalam di tubuhnya telah menyelimutinya seperti jaring surgawi, menyebabkan jiwa Qin Lai merasa seolah-olah akan diselimuti. Aku akan membunuhnya, Su Zying terus-menerus berteriak. Namun di bawah kakinya, sebuah tanaman berwarna darah jahat muncul entah dari mana dan melilit erat di kakinya, mencegahnya bergerak. Si Jing Yun dan Wu Tuo mengalami hal yang sama. Kaki mereka juga diikat oleh tanaman merambat berwarna darah. Senior, apa maksudnya ini? Zantianyi mengerutkan kening. Ketiga orang ini sudah lama ku penjara. Alasan mereka seperti ini adalah karena seni terlarang berdarah yang ku tinggalkan di tubuh mereka mulai bereaksi. Sedangkan kamu, kamu hanya melepaskan rantai di tubuh mereka dan tidak melepaskan belenggu di dalam tubuh mereka. Jadi, penampilan mereka saat ini tidak ada hubungannya denganku. Sueli menarik garis yang jelas di antara keduanya. Saya harap senior dapat menepati janjinya. Selama kita bertiga tidak bergerak, senior tidak akan ikut campur dalam masalah ini, kata Zantianyi dengan sungguh-sungguh. Sueli terkeke aneh. Jangan khawatir, aku orang yang menepati janjiku. Selama kamu tidak bergerak, aku tidak akan bergerak. Saat dia berbicara, pikiran dari separuh jiwanya bergema di Soul Suppressing Orb di dalam pikiran Qin Lai. Awalnya, aku tidak berencana untuk memberitahumu rahasia dari dua belas pilar polaroh karena kamu belum menembus alam manifestasi. Namun karena suara enam bom Terminator profound milikmu yang meledak membuat seluruh tubuhku terasa nyaman, aku memutuskan untuk memberitahumu terlebih dahulu. Dengarkan baik-baik. Tubuh Qin Lai menegang. Dia segera memfokuskan seluruh perhatiannya dan mendengarkan suara jiwa Sueli di dalam Soul Suppressing Orb. Qin Lai, Qin Lai, apa yang harus kita lakukan? Mereka sudah datang. Wajah halus Lian Rou dipenuhi kecemasan dan kekhawatiran saat dia memanggilnya dengan lembut. Sementara itu, Tang Siki mencengkeram lengan Qin Lai rat-rat. Ekspresi tekat yang kuat muncul di wajah cantiknya. Saat ini, dia benar-benar melihat sebuah gua di tengah gunung. Gua itu milik Qin Lai. Ling Yusi dan Ling Suan-Suan berada di dalam gua itu saat ini. Tang Siki mencengkeram rat lengan Qin Lai dan memandangi gua dari jauh. Saat semakin banyak orang jahat mendekat, dia benar-benar merasakan sedikit kebanggaan di hatinya. Setidaknya, aku bersamanya saat ini. Jika kita bisa mati bersama, maka aku sudah menang melawanmu. Qin Lai. Tiga pendeta agung dan tujuh tetua agung semuanya berteriak kaget. Di mata mereka, Qin Lai saat ini tampak ketakutan setengah mati. Matanya tampak kaku saat dia berdiri di sana tanpa bergerak, tampak seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya. Lagipula, dia belum pernah mengalami kejadian sebesar itu. Dia masih terlalu kurang pengalaman. Si Ye Zizang melirik sekilas lalu menarik kembali pandangannya. Dia juga mengira Qin Lai ketakutan sampai kehilangan akal sehatnya. Dua ratus tiga puluh tiga. Di tengah-tengah gunung api, sebuah gua yang telah disegel dari dalam tiba-tiba terbuka. Ling Yusi dan Ling Suansuan berjalan menuju pintu masuk gua bersama-sama. Ledakan dahsyat dari enam bom Terminator mendalam menyebabkan gunung api berguncang hebat, mengakibatkan batu-batu di dalam gua berjatuhan tak terkendali. Kedua saudari itu takut kalau-kalau gua itu akan runtuh dan tertimpa batu-batu hingga tewas, jadi mereka tidak menunggu orang-orang dari lembah kisah memanggil mereka dan bergegas keluar. Pada saat ini, tidak ada lagi praktisi bela diri Sue Mao yang menjaga area ini. Semua praktisi bela diri Sekte Persenjataan telah berkumpul di Alun-Alun. Tidak ada seorang pun yang peduli pada mereka berdua lagi. Kedua saudari itu tiba di pintu masuk tebing dan melihat ke bawah ke Alun-Alun dari atas. Tiba-tiba, mereka mendengar lolongan mengerikan Ji Uliu Yu. Itu guru. Ling Suansuan berseru dan buru-buru mencari di kaki gunung. Kemudian, mereka dengan cepat melihat Sekte Persenjataan yang telah terhapus dari tanah dan enam lubang seperti jurang. Kemudian mereka melihat pemandangan kejam di api penyucian. Ya Tuhan, apa yang baru saja terjadi? Bagaimana bisa seperti ini? Bagaimana bisa seperti ini? Wajah Ling Yusi yang anggun dipenuhi dengan ketakutan yang mendalam. Tubuhnya yang halus sedikit gemetar, tidak tahu apa yang telah terjadi. Begitu banyak orang meninggal. Begitu banyak orang di lembah itu meninggal. Aku, aku melihat mayat mereka. Astaga, mereka semua meninggal. Ling Suansuan gemetar. Ketakutan dan kegelisahan yang mendalam juga muncul di wajah polosnya. Guru, di mana guru? Kedua saudari itu mencari jejak Jiuliuyu di tebing. Kin Lai, orang tua ini akan memotongmu menjadi ribuan bagian, mencabut urat-uratmu, dan mengulitimu hidup-hidup. Suara Jiuliuyu yang dingin tiba-tiba terdengar. Pada saat berikutnya, kedua saudara perempuannya yang telah mencarinya. Mereka akhirnya melihat orang yang mereka cari. Mereka melihat Jiuliuyu yang acak-acakan dan tampak seperti hantu. Saudari, menguasai. Tuan ingin membunuh Kin Lai. Ling Suansuan menjerit tak terkendali. Tubuh Ling Yusi lemas dan dia hampir jatuh dari tebing. Wajahnya yang cantik dipenuhi dengan ketakutan yang luar biasa. Jiuliuyu yang telah ditangkap hidup-hidup dan disiksa pun ikut meraung-raung dengan marah. Kemudian, kedua saudari itu menyadari bahwa Kin Lai saat ini telah menjadi incaran semua orang dan sedang diincar semua orang. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Ling Suansuan berteriak. Tuan, tolong lepaskan Kin Lai. Wajah Ling Yusi penuh dengan air mata, dan wajahnya penuh dengan kesedihan. Dia menangis sekeras yang dia bisa. Teriakannya yang menyayat hati terdengar dari lereng gunung dan didengar banyak orang. Namun, ekspresi Jiuliuyu menjadi lebih buas, dan tatapannya menjadi lebih dalam dan menakutkan. Kecepatannya saat menyerang Kin Lai seperti hantu jahat dari dunia bawah tiba-tiba meningkat. Ji Liu, Fu Chang, dan banyak penyintas dari lima kekuatan juga mengabaikan suara Ling Yusi. Mereka seperti serigala haus darah, siap mengunyah dan menelan Kin Lai. Tiga pendeta agung sekte persenjataan dan tujuh tetua agung sekte dalam. Dia tampak tidak tahan melihatnya, seolah-olah dia tahu bahwa Kin Lai akan mengalami pengalaman paling mengerikan dalam hidupnya di saat berikutnya. Suara Feng Rong tiba-tiba terdengar. Praktisi bela diri Sue Mao yang tersisa. Pada saat ini, anggota sekte luar yang masih hidup mengelilingi Kin Lai dan melindungi Kin Lai. Setelah mengalami dua kali pembantaian berdarah, anggota sekte persenjataan yang selamat, praktisi bela diri Sue Mao, jumlahnya bahkan tidak mencapai 20%. Namun, pada saat ini, di bawah perintah Feng Rong, mereka berkumpul di sekitar Kin Lai. Sebelum Kin Lai meninggal, kalian semua akan mati sebelum aku. Feng Rong menggigit bibir bawahnya hingga berdarah saat dia memberi perintah dengan ekspresi tegas. Mengikuti perintah instruktur Feng, semua praktisi bela diri Sue Mao meraum dengan niat membunuh. Bunuh mereka semua, perintah Jiang Yuan. Lakukan juga, Fu Zhuohui juga mengangguk. Para ahli yang tersisa dari lima kekuatan melewati enam lubang dan tiba di luar alun-alun. Mereka bekerja sama dengan Ji Uliu Yu, Ji Liu, dan Fu Chang untuk memulai pembantaian. Pemerintahan teror yang sesungguhnya telah sepenuhnya mengangkat tirainya pada titik ini. Plaza tempat 12 pilar polaroh berada terletak di kaki gunung api-api. Ada sebuah danau di sekitarnya, banyak bangunan batu dua lantai, dan area luas yang terbuat dari batu kapur. Pada saat ini, tiga pendeta agung sekte dalam, tujuh tetua agung, Zantianyi, Song Siyuan, Xie Zizang, Su Zying, dan Su Eli semuanya berada di alun-alun. Selain mereka, semua pengikut sekte persenjataan, termasuk Kin Lai, semua praktisi bela diri Suemao, dan semua penyintas yang beruntung berada di alun-alun. Mereka membentuk barisan pertahanan yang terbuat dari daging dan darah. Mereka bersumpah untuk melindungi Kin Lai, tiga pendeta agung, tujuh tetua sekte dalam, dan dua belas pilar polaroh yang telah didirikan oleh sekte persenjataan selama lebih dari sembilan ratus tahun. Spanduk hantu bumi yin yang mendalam Ji Uli Uyu menjerit ketika banyak spanduk ungu tua berterbangan dari lengan bajunya. Api ungu gelap mengalir di spanduk. Gelombang energi jahat yang mendalam yang dapat menghancurkan jiwa seseorang dilepaskan dari spanduk dan jatuh ke arah pusat para pembela sekte persenjataan. Saat api ungu tua menyentuh seorang praktisi bela diri sekte persenjataan, orang itu akan segera memegang kepalanya dan berteriak saat api ungu tua mengalir keluar dari lubangnya. Perempuan tua, aku akan membunuhmu. Feng Rong melesat keluar dari kerumunan dan memuntahkan seteguk darah merah. Darah itu seperti sepotong batu rubi besar yang berputar dan memancarkan aura berdarah yang mengguncang bumi saat bertabrakan dengan spanduk ungu tua. Ji Uli Uyu yang telah berguling menjauh dari gunung awan langit, menyerbu dengan ekspresi penuh kekerasan. Tubuhnya seperti batu besar saat ia menghantam Feng Rong. Saat tubuhnya bergerak maju, tinju abu-abu kemasan menghantam bola darah yang dibentuk Feng Rong seperti meteor. Di antara tiga batu gunung awan langit, Fu Chang mencibir. Lima pedang panjang perak tiba-tiba terbang keluar dari tubuhnya dan menusuk ke arah Feng Rong dengan cahaya berwarna pelangi yang mengejutkan. Boom-boom-boom. Meteorit berwarna abu-abu kemasan bertabrakan dengan bola darah, menyebabkannya tiba-tiba meledak. Tetesan darah sebesar jari beterbangan seperti bintang merah dan memercik ke tanah berbatu di sekitarnya. Feng Rong mengeluarkan erangan teredam. Dia, yang belum pulih dari luka beratnya, menjadi putus asa sekali lagi. Dua tetua sekte luar, Tong Jihua dan Cheng Ping, mati-matian membuang artefak roh di dalam cincin spasial mereka untuk melawan lima pedang panjang perak milik Fu Chang. Mereka membantu Feng Rong lolos dari bencana ini. Puff! Dan Cheng Ping. Dia tidak dapat menghindarinya sepenuhnya. Pedang perak keluar dari dadanya. Dia meninggal. Mata Cheng Tua dan Tong Jihua memerah. Jiang Yuan telah berbicara. Mereka yang selamat dari ledakan bom Terminator adalah para elit dari para elit. Mereka adalah orang-orang yang paling kejam dan bengis dari kelima kekuatan. Orang-orang ini saat ini sedang mengepung para praktisi bela diri sekte persenjataan di luar alun-alun dan mengayunkan pisau jagal mereka, terus-menerus membunuh para pengikut sekte persenjataan. Sosok Jiuliuyu yang seperti hantu adalah yang pertama menerobos garis pertahanan. Di atas kepalanya, banyak spanduk terbakar dengan api ungu gelap. Mereka bergoyang terus-menerus dan membakar para praktisi bela diri sekte persenjataan sampai mati. Tak seorang pun dapat menghalangi langkahnya maju. Setiap murid sekte persenjataan yang menyerang maju dengan daging dan darah mereka akan langsung terbakar sampai mati dari kepala saat mereka tersentuh oleh panjinya. Api ungu segera keluar dari lubang mereka. Matanya yang ganas menatap lurus ke arah Qin Lai. Wajahnya dipenuhi dengan kekejaman dan kegilaan. Tatapan mata Qin Lai tampak kaku, seolah dia telah kehilangan jiwanya. Seolah-olah dia ketakutan setengah mati oleh pemandangan sebesar itu. Tong Jihua, pergilah menemani Cheng Ping. Ji Liu tertawa terbahak-bahak seperti kereta perang baja. Dia menghancurkan sekitar selusin pengikut sekte persenjataan hingga berdarah-darah. Dia sudah mengulurkan tangannya ke depan Tong Jihua dan mencengkram leher Tong Jihua dengan ekspresi buas. Dia ingin menghancurkan tulang Tong Jihua. Pada saat ini, para penjahat yang selamat dari lima kekuatan sedang membunuh para pengikut sekte persenjataan setelah jantung mereka dirangsang oleh bom mendalam Terminator. Setiap saat, setiap detik, pengikut sekte persenjataan sekarat. Sejak mereka mulai menyerang, Sueli telah memejamkan mata dan menepati janjinya kepada Zantianyi dan dua orang lainnya. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia bahkan tidak melihat mereka. Dia memberitahu Qin Lai tentang misteri 12 Pilar Polaroh. Tiba-tiba, Sueli membuka matanya. Di bawah tatapan cemas Zantianyi dan dua orang lainnya, dia menyeringai dan tertawa aneh. Dia tertawa terbahak-bahak, sehingga Zantianyi dan dua orang lainnya menjadi bingung. Pada saat ini, tubuh Qin Lai yang bermata kayu tiba-tiba bergetar ketika cahaya menyelaukan keluar dari matanya. Dia melihat Pilar Polaroh yang paling dekat dengannya. Itu adalah Pilar Polaroh yang bertuliskan diagram Radian Galaksi. Bangkit! Qin Lai tiba-tiba membuat gerakan mengangkat tangannya. Gemuruh-gemuruh-gemuruh-gemuruh. Suara gemuruh yang mengguncang bumi tiba-tiba datang dari dalam tanah, mengguncang tubuh semua orang. Pilar Polaroh itu juga mulai bergetar hebat. Diagram Radiasi Galaksi di atasnya memancarkan cahaya bintang terang yang tak terhitung jumlahnya. Diagram Sungai Bintang yang bercahaya langsung menjadi hidup. Diagram Sungai Bintang yang sangat besar dan mempesona muncul secara ajaib di atas kepala semua orang seperti proyeksi kehampaan. Gemuruh-gemuruh-gemuruh. Riak-riak yang mengerikan seperti gempa bumi itu semakin kuat. Seluruh gunung api berguncang, dan batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari puncak dan pinggang gunung. Pemandangan itu sangat mengejutkan. Bangkit! Qin Lai berteriak lagi. Ledakan! Pilar batu setinggi puluhan meter itu tiba-tiba melesat ke langit. Di bawah cahaya bintang-bintang yang luas, pilar Polaroh ini melepaskan cahaya bintang yang menyilaukan. Pada saat berikutnya, banyak bola cahaya yang menyilaukan yang tampak seperti bintang benar-benar terbang keluar dari diagram galaksi yang sangat besar. Seperti bintang, mereka menghantam para praktisi bela diri dari lima kekuatan. Wah! Seorang praktisi bela diri alam manifestasi dari gunung awan langit terkena bola cahaya bintang. Tubuhnya hancur seperti batu giyok, dan ia meninggal bahkan sebelum ia mendarat di tanah. Bintang jatuh. Qin Lai meraung marah dengan mata merah. Banyak bintang terang berjatuhan dari lautan bintang yang luas dan menghantam para praktisi bela diri dari lima kekuatan. Teriakan mengerikan dan melengking terdengar dari kelima kekuatan itu. Setiap kali teriakan terdengar, itu berarti satu orang telah dihancurkan oleh bintang-bintang. Qin Lai meraung marah sambil mengangkat satu lagi. Pilar Polaroh yang bertuliskan diagram setan penyegel surgawi juga tercabut di tengah guncangan bumi. Setelah pilar Polaroh ini melesat ke langit, pemandangan mengerikan dari para iblis yang menari-nari dengan liar, berjuang, dan mengaum muncul di udara. Namun, mereka tertahan oleh jaring pengunci langit yang sangat besar. Setelah dilepaskan sementara, mata Qin Lai menampakkan cahaya haus darah. Jaring raksasa yang telah menahan para iblis selama entah berapa tahun tiba-tiba mengendur. Kemudian para setan mengerikan yang tampaknya datang dari kedalaman neraka menjadi gila setelah mencium bau darah. Qin Lai tiba-tiba menatap Ji Uliuyu. Oleh karena itu, semua iblis besar dan iblis besar yang baru saja dilepaskan segera memiliki target. Mereka menyerbu ke arah Ji Uliuyu seperti awan iblis yang tebal. Mereka langsung menenggelamkan Ji Uliuyu. Ji Uliuyu langsung berteriak gila. Ia merasa seolah-olah dagingnya dimakan, seolah-olah jiwanya dicabik-cabik. Teriakannya membuat bulu kuduk berdiri dan membuat siapapun yang mendengarnya gemetar ketakutan. 234. Dua pilar polar roh yang tampak seperti pilar batu yang mengjulang ke langit melayang di atas kepala Qin Lai. Mereka tampak seperti dua tombak raksasa yang dapat menembus lubang di langit. Sekte persenjataan telah berdiri dengan 12 pilar polar roh selama 900 tahun. 12 pilar polar roh adalah kemuliaan mereka, fondasi inti sekte, dan 12 pilar polar roh adalah makanan rohani mereka. Hari ini, dua dari 12 pilar polar roh yang telah meletakkan fondasi sekte persenjataan selama 900 tahun dan memungkinkan sekte persenjataan berdiri selama 900 tahun benar-benar telah terbang ke langit. Tidak seorang pun tahu bahwa pilar polar roh dapat bergerak, dan tidak seorang pun pernah mampu mencabut pilar polar roh dari tanah, apalagi membuatnya terbang. Qin Lai menciptakan satu keajaiban demi keajaiban. Cahaya bintang yang terang itu seterang lautan. Luas, dalam, dan dalam, seolah-olah lukisan langit sedang dibuka. Banyak setan dan monster besar yang panjangnya puluhan meter meraung tanpa suara seolah-olah mereka akan membunuh semua makhluk hidup. Mereka melepaskan aura jahat yang mengerikan. Ji Uli Uyu sudah lama berhenti berteriak. Para iblis yang telah menenggelamkannya seperti awan iblis yang bergulung-gulung menyebar seperti kelelawar raksasa. Mereka menjerit dan melolong saat mengikuti tatapan Qin Lai dan menerkam lebih banyak praktisi bela diri dari lima kekuatan. Pembunuhan yang bagus, pembunuhan yang bagus, hahaha. Suara arogan Sueli bergema di seluruh alun-alun dan meraung di telinga semua orang. Dia begitu gembira, sampai-sampai dia hampir menjadi gila. Astaga! Pilar Polaroh benar-benar bisa terbang. Pilar Polaroh sungguh memiliki kekuatan yang mengerikan. Setiap anggota sekte persenjataan, setiap tetua dan murid, menatap ke langit dengan air mata di mata mereka. Langit punya mata, Feng Rong menutup mulutnya saat darah merah merembes keluar dari celah-celah jarinya. Tapi matanya, telah menjadi sangat terang. Wajahnya memerah karena kegembiraan yang berlebihan. Saudari! Di tengah perjalanan menaiki gunung, tubuh Ling Suansuan menegang saat dia menatap kosong ke arah pilar Polaroh Raksasa yang melayang di udara dan dua lukisan menakjubkan. Dia juga menyaksikan Jiulyuyu ditenggelamkan oleh para setan dan monster besar. Tuan! Tuan telah menghilang. Ling Suansuan menutup mulutnya dan menangis terseduh-seduh. Tidak ada jejak Jiulyuyu yang tersisa. Seolah-olah dia telah dicabik-cabik dan dimangsa oleh para iblis. Bahkan setetes darah pun tidak tumpah. Ling Yusi tampaknya telah kehilangan jiwanya saat dia berdiri di tebing dalam keadaan linglung. Sosok cantik itu tampak amat menyedihkan dan tak berdaya. Dia menyadari dia tidak bisa menghentikan siapapun. Dia tidak bisa menghentikan gurunya membunuh Qin Lai, dia juga tidak bisa menghentikan Qin Lai membunuh gurunya. Dia hanya bisa menangis dan menerima semuanya dengan pasif. Tiba-tiba dia merasa tidak berdaya. Pilar Polaroh ketiga, bangkit. Qin Lai melolong seperti binatang buas kuno. Pilar Polaroh lainnya bergetar dan bergetar di tengah gemuruh bumi. Pilar itu perlahan naik dari tanah batu ke langit dan juga melayang di atas kepala Qin Lai. Ada burung, burung besar, dan elang emas raksasa. Elang iblis yang panjangnya lebih dari 10 meter terbang keluar dari pilar Polaroh. Terbangnya burung surgawi. Puluhan burung aneh dan ganas yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Mereka menari dengan anggun, menggambar lengkungan di langit saat mereka mencabik-cabik tubuh para penggarap lima kekuatan. Bahkan suara ratapan dan lolongan serigala yang lebih mengerikan terdengar dari tengah kelompok. Bahkan Jiliu dan Fuchang, dua ahli dengan tubuh yang sebanding dengan logam dan batu, berlumuran darah setelah ditangkap oleh elang emas raksasa. Tidak seorang pun dapat menyerang anggota sekte persenjataan lagi. Para praktisi bela diri dari lima kekuatan hampir seketika dibantai oleh tiga pilar Polaroh yang mengjulang tinggi di langit. Mereka melarikan diri keluar sekte persenjataan dengan kecepatan yang bahkan lebih cepat daripada saat mereka datang. Mereka ingin melarikan diri dari tempat yang mengerikan ini. Bahkan Jiang Yuan termasuk di antara yang melarikan diri. Bunuh dia, bunuh dia. Su Zying berteriak tak terkendali. Balas dendam untuk Old Yu. Kin Lai awalnya tidak menyadari kehadiran mereka. Saat itu, mendengar teriakan Su Zying, dia tiba-tiba menoleh dan melihat ke belakang. Dia melihat kelompok Su Zying. Dua setan yang tingginya 15 meter, memiliki sayap di punggung mereka, dan memiliki tanduk melengkung di kepala mereka. Mereka berubah menjadi dua sinar cahaya setan dan muncul di atas kelompok Su Zying dalam sekejap. Dua aura jahat tak berperi kemanusiaan langsung mengunci Su Zying, Wu Tuo, dan Si Jing Yun. Para iblis itu meraung, membuka mulut mereka yang berdarah, dan tiba-tiba menggigit. Tuan Song, selamatkan aku, Si Jing Yun berteriak. Utusan, selamatkan aku, Su Zying juga berteriak. Di Alun-Alun, tiga orang praktisi bela diri dari alam pemenuhan dari aliansi Suantian dan kuil delapan ekstrim semuanya menatap langit dengan ekspresi berat. Mereka memandang tiga pilar pola roh, pada perubahan yang tiba-tiba, pada fluktuasi energi yang besar di langit, dan pada setan, iblis, dan burung roh yang mulai terbentuk. Dengan kultivasi ketiga orang ini, mereka secara alami dapat melihat sekilas bahwa bintang-bintang yang hancur, iblis-iblis yang mengacung-acungkan, dan burung-burung roh besar yang terbang di mana-mana sebenarnya bukanlah makhluk hidup. Para setan, iblis, dan makhluk jahat yang menimbulkan malapetaka di mana-mana semuanya terbentuk dengan jiwa sisa sebagai intinya dan terbentuk dari energi khusus. Semua iblis, semua burung roh, dan semua iblis sebenarnya tidak berwujud. Mereka semua adalah jiwa sisa. Jiwa sisa itulah yang telah memadatkan energi aneh tertentu di dalam pilar pola roh dan berevolusi menjadi hal-hal aneh yang berada di antara jasmani dan ilusi. Saudara Song, Zantianyi berseru. Song si Yuan mengerutkan kening dan menganggup pelan. Ia berkata, kita tidak bisa hanya duduk dan menonton. Zantianyi berdiri. Dia pertama kali menatap Sueli dan membungkus sedikit untuk menyampaikan permintaan maafnya. Kemudian, dia mengangkat kepalanya, dan tubuhnya tiba-tiba bersinar dengan cahaya putih bersih dan suci. Cahaya itu seperti naga-naga platinum raksasa yang membentuk wujud agung Dewa Roh Kudus di atas kepalanya. Dewa Roh Kudus muncul kembali dan duduk di udara, tubuhnya bersinar dengan cahaya yang tak berujung. Si penghukum jahat, Zantianyi berseru lirih. Dewa Roh Kudus berputar seperti matahari yang menyilaukan. Sinar cahaya suci platinum melesat menembus langit. Saat burung iblis raksasa, elang, dan bintang hancur disentuh oleh cahaya suci platinum, mereka segera meledak dan berubah menjadi gumpalan arus udara warna-warni yang menghilang kembali ke dalam tiga pilar polaroh. Zantianyi, yang berada di tahap akhir alam pemenuhan, menggunakan keunggulan mutlaknya untuk menyingkirkan bayangan iblis di langit saat ia menyerang. Jiang Yuan dan yang lainnya, yang melarikan diri dalam keadaan menyedihkan, melihat serangan Zantianyi dan ekspresi mereka tiba-tiba berubah. Mereka semua berhenti. Kelompok Tusi Kiong, Tumoh, dan Tuzi belum pernah melangkah masuk ke sekte persenjataan. Mereka telah mengamati dari pintu masuk, mengamati perubahan yang terus-menerus terjadi. Jantung mereka berdebar kencang. Pada saat ini, setelah Song Si Yuan mengangguk, Tusi Kiong tiba-tiba berkata, Kalian tinggal saja. Aku harus masuk. Ayah, kenapa? Tumoh tidak mengerti. Tusi Kiong menatap Song Si Yuan dari jauh dengan ekspresi yang sedikit rumit. Tiba-tiba dia mendesah pelan. Karena pendukungnya adalah keluarga Song dari aliansi Suantian, dan karena dia telah bekerja untuk Song Si Yuan lima tahun lalu di medan Perang Neter. Suara dingin Xie Jing Suan datang dari dekat. Dia dan Liang Zhong menunggangi binatang Neter mendalam ke sisi Tusi Kiong dan memberitahunya kebenarannya. Bahkan Song Si Yuan hendak bertindak, jadi dia tentu saja harus bertindak juga. Dia tentu saja tidak bisa hanya bersembunyi di kejauhan dan menonton. Dia dan Liang Zhong sama-sama tahu bahwa Kin Lai memiliki senjata mematikan seperti Terminator Profound Bomb. Mereka secara pribadi telah melihat Duhaitian meledak dan tahu apa yang dialami Blood Shadow. Oleh karena itu, mereka seperti Tusi Kiong dan tidak memahami situasi. Sebelum Kin Lai melemparkan bom mendalam Terminator, mereka belum memperlihatkan diri. Sekarang, bom mendalam Terminator telah meledak, dan Kin Lai telah menyebabkan perubahan pada pilar Polar Roh, menyebabkan tiga pilar Polar Roh terangkat ke langit. Di mata Xie Jing Suan, semua kartu truf dan metode tersembunyi Kin Lai telah dikeluarkan pada saat ini. Oleh karena itu, dia akhirnya keluar. He, gadis kecil dari keluarga Xie, sekarang setelah kau keluar, kau juga bersiap untuk membantu paman keduamu membersihkan kekacauan ini. Tusi Kiong menyeringai, memperlihatkan gigi putihnya. Kudengar kau pernah pergi ke pavilion Nebula dan secara pribadi meminta Kin Lai kepada putraku. Kau juga membawa Kin Lai bersamamu ke hutan batu untuk membunuh binatang pemakan jiwa. He, dengan pengetahuanmu, mengapa kamu tidak melihat potensi Kin Lai dan merekrut harta karun seperti itu untuk keluarga Xie? Mata Xie Jing Suan berada dalam kekacauan. Dulu di hutan batu, Kin Lai pernah membantumu membunuh binatang pemakan jiwa dengan guntur surgawi. Saat itu, kau seharusnya merekrutnya ke Departemen Dalam Negeri. Tusi Kiong mencibir, jika kamu lebih tegas saat itu, tidak akan ada begitu banyak masalah hari ini. Ekspresi wajah Liang Song tampak getir. Saat itu, dia telah membujuk Xie Jing Suan agar membiarkan Xie Jing Suan merekrut Kin Lai ke Departemen Dalam Negeri dan membuat pengecualian untuk merekomendasikannya ke Ola Asura kegelapan. Sayangnya, dia tidak tahu apa yang terjadi antara Xie Jing Suan dan Kin Lai, tetapi Xie Jing Suan tidak menyetujui sarannya. Kemudian, ketika Kin Lai menantang Duhai Tian di jalan, Xie Jing Suan melihat keberanian Kin Lai dan ingin merekrutnya. Sayangnya, pembunuhan yang dilakukan Kin Lai selanjutnya telah membuat Yuan Tianya marah, menyebabkan kota Icestone memburunya dengan sekuat tenaga. Saat itu, dengan latar belakang Xie Jing Suan di keluarga Xie, jika dia bersedia menyinggung Yuan Tianya dan melindungi Kin Lai, dia bisa membawa Kin Lai ke Departemen Dalam Negeri tanpa cedera. Tetapi Xie Jing Suan tidak melakukannya, jadi dia kehilangan kesempatan lainnya. Gadis Xie, kamu tidak tahu cara membaca pikiran orang. Tusi Kiong berkata tanpa basa-basi, dibandingkan dengan Nona Song, Anda tidak kalah dalam hal ini. Jika Song Ting Yu yang membawa Kin Lai ke hutan batu, dan dia dan Kin Lai membunuh binatang pemakan jiwa, maka Kin Lai pasti sudah mengikutinya dengan patuh sejak lama. Dia mungkin tidak akan bisa mengusirnya dan akan menyerahkan hidupnya kepada keluarga Song. Kalau begitu, tidak akan terjadi banyak masalah, sekte persenjataan tidak akan menjadi begitu sulit dihadapi, dan kelima kekuatan tidak akan mengalami kerugian yang begitu besar. Ekspresi Xie Jing Suan berubah dingin. Dia melirik Tusi Kiong dan berkata dengan dingin, Aku lebih rendah darinya dalam hal ini. Tusi Kiong tersenyum dan tidak berkata apa-apa lagi. Setelah memberi perintah kepada Tumo dan Tuzi, dia memimpin bawahannya dan melangkah masuk ke pintu masuk sekte persenjataan. Xie Jing Suan dan Liang Song mengikuti di belakang. Mereka juga berjalan ke sekte persenjataan yang tersebar dan berjalan menuju tanah kekacauan di mana situasinya semakin tidak terkendali. Ledakan. Sinar suci cahaya platinum melesat ke dada Kin Lai. Seluruh tubuh Kin Lai terasa mati rasa, dan dia tiba-tiba tidak bisa bergerak. Eh, seru Zantianyi. Dia tidak mati. Ia mengira Kin Lai akan langsung mati setelah terkena serangan ini. Dengan begitu, pertempuran yang telah berlangsung lama ini dapat dengan mudah diakhiri. Kami berharap dia tetap hidup. Terlalu banyak misteri yang ada padanya. Demi dia, aliansi Suantian dapat menyerahkan Mohai. Song Siyuan tiba-tiba berkata. Setelah dia mengatakan ini, cermin seukuran telapak tangan benar-benar muncul di dada Kin Lai yang terkena cahaya platinum. Karena cermin inilah Kin Lai berhasil menangkal serangan mematikan itu. Cermin itu jelas berasal dari Song Siyuan. Bukan hanya Mohai. Semua kekayaan, kitab suci, manuskrip penempaan artefak milik sekte persenjataan dapat diberikan ke kuil delapan ekstrim. Sia Zizang menambahkan. Zantianyi adalah utusan berjubah hijau dari kuil delapan ekstrim. Dia adalah seorang maniak pertempuran murni dan tidak pandai dalam strategi. Namun, ketika dia melihat Song Siyuan dan Sia Zizang dengan murah hati mengalah dan bersedia melepaskan semua keuntungan, dia masih menyadari niat Song Siyuan dan Sia Zizang. Dia berteriak, kalian mengincar benda ajaib peledak itu, bukan? 235. Tebakan Zantianyi benar. Song Siyuan dan Sia Zizang, dua ahli dari aliansi Suantian, melihat nilai dari bom Terminator yang mendalam. Mereka telah menyaksikan sendiri kekuatan enam bom Terminator yang mendalam. Bahkan mereka yang telah mencapai alam pemenuhan, tidak berani mengatakan bahwa mereka sama sekali tidak terluka di pusat ledakan bom Terminator yang mendalam. Mustahil bagi aliansi Suantian untuk tidak memperhatikan benda mengerikan seperti itu yang bisa menghancurkan sebuah sekte dan membuat sebuah kekuatan menghilang dalam sekejap. Dibandingkan dengan bom mendalam Terminator, Mohai dan seluruh material roh serta resep rahasia tempaan sekte persenjataan tiba-tiba menjadi tidak berarti. Zantianyi bukanlah seorang praktisi bela diri yang suka strategi, tetapi dia juga tidak bodoh. Melihat Song Siyuan dan Sia Zizang begitu memperhatikan bom Terminator yang mendalam, matanya menoleh dan dia juga tersenyum. Kita tidak bisa membiarkan aliansi Suantian mengambil semua barang bagus itu. Dia melirikin lai dan berkata, Kuil delapan ekstrim tidak akan menyerahkan benda itu, ke tangan anak ini. Mari kita tangkap dia terlebih dahulu dan bahas bagaimana cara menghadapinya nanti. Song Siyuan dan Sia Zizang juga tahu bahwa tidak mudah untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan, jadi mereka mengangguk dan setuju dengan Zantianyi. Senior Zantianyi mengalihkan pandangannya dari Kin Lai dan membungkuk meminta maaf kepada Sueli. Dia berkata, Maafkan kami, senior. Senior, senior. Dia tiba-tiba menyadari bahwa Sueli telah menutup matanya lagi. Sueli, dengan mata tertutup, tidak mengeluarkan fluktuasi energi darah yang kuat. Dia seperti mayat kering yang telah mengalami pelapukan selama seribu tahun. Dia hanya membuat orang merasa tidak nyaman, tetapi tidak menakutkan. Karena Sueli tidak membuka matanya untuk berbicara, Zantianyi tidak melanjutkan serangannya. Dia bahkan menyingkirkan Dewa Roh Kudus. Pada saat ini, setelah cahaya ilahi platinum Roh Kudus Tuhan menyebarkan bola-bola cahaya yang memenuhi langit. Mereka bersembunyi kembali ke pilar Polar Roh. Tiga pilar batu yang mengjulang ke langit. Mereka masih diam-diam melayang di atas kepala Kin Lai. Namun, tidak ada lagi fluktuasi yang mengejutkan. Tiga gulungan gambar aneh dan lebar itu juga menjadi tipis, berubah menjadi cahaya dan menghilang dari gambar di atas pilar Polar Roh. Sama seperti Sueli, Kin Lai juga duduk bersila dengan mata tertutup. Tuan Song, Tuan Xie, dan Fu Zhuohui memberi hormat dari jauh. Kurir, Jiang Yuan juga mengungkapkan rasa hormatnya kepada Santianyi. Kelompok itu terdiri dari puluhan orang, termasuk Fu Zhuohui dan Jiang Yuan. Jiliu dan Fu Chang, serta Feng Lin, yang kehilangan kekasihnya, berkumpul kembali di sekitar alun-alun. Para praktisi bela diri dari Dark Asura Hall, Dark Shadow Tower, Kisah Valley, Cloud Sky Mountain, dan Purple Mist Sea, lima kekuatan besar, berjumlah hampir seribu orang. Saat ini, Yuan Tianya dan Liang Yang Zhu telah meninggal terlebih dahulu, kemudian Jiu Liu Yu dan Cao Xuan Rui meninggal kemudian. Mereka meninggal secara berkelompok. Sekarang hanya tinggal beberapa lusin orang saja yang tersisa. Tusi Qiong, Xie Jing Xuan, Liang Zhong, Yi Yuan, Chang Li dan yang lainnya juga berjalan dari luar. Melihat anggota sekte persenjataan yang juga mengalami kerudian besar dan tampak sama menyedihkannya. Dia menatap Feng Rong dan Tong Jihua, lalu menatap tiga pendeta agung dan tujuh tetua sekte dalam di alun-alun. Melihat Sueli, semua orang tiba-tiba terdiam. Namun tak lama kemudian, seolah-olah mereka memiliki pemahaman diam-diam, semua tatapan mereka tiba-tiba tertuju pada Qin Lai. Semua orang dari kelima kekuatan itu jelas menyadari pada saat ini bahwa alasan sekte persenjataan mampu bertahan sampai sekarang dan membuat kelima kekuatan itu membayar harga yang sangat mahal adalah karena keberadaan Qin Lai. Jika Qin Lai tidak ada di sini, gelombang pertama Yuan Tianya, Liang Yang Zhu, Si Jing Yun, Wu Tuo, dan Su Zing sudah cukup untuk menghancurkan sekte persenjataan. Qin Lailah yang membebaskan Sueli dan dengan paksa membawa sekte persenjataan keluar dari jurang kematian. Dia menyebabkan Yuan Tianya, Blood Shadow, dan Liang Yang Zhu meledak, dan memenjarakan Si Jing Yun dan dua lainnya. Jika Qin Lai tidak memberi perintah untuk memotong jari Si Jing Yun dan dua orang lainnya, kota persenjataan akan hancur, dan sekte persenjataan akan hancur. Tanpa serangan Qin Lai, Yu Dai, dan Jiang Yuan, bagaimana sekte persenjataan bisa melawan? Tanpa Qin Lai. Ketika semua orang memikirkannya dengan seksama, mereka terkejut saat mengetahui bahwa seorang praktisi bela diri alam pembukaan Natal telah menimbulkan kerusakan yang tak terbayangkan pada kelima kekuatan. Oleh karena itu, tatapan semua orang tertuju pada Qin Lai. Semakin mereka memikirkannya, semakin dingin hati mereka. Anak ini memang berbakat. Sayangnya, dia telah menyebabkan terlalu banyak pembunuhan. Jika tidak, Zhan Tianyi menggelengkan kepalanya dengan menyesal. Tiba-tiba dia merasa sedikit mengagumi Qin Lai. Xie Zizang tanpa sadar melirik Xie Jing Xuan dan mendesah dalam hatinya. Jing Xuan tidak sebaik gadis Song Ting Yu dalam hal ini. Jika Song Ting Yu bertindak, Qin Lai ini sudah lama menyerah dan menjadi antek keluarga Song. Huh, sungguh disayangkan. Tuan Jiang Heng berseru lembut. Zhan Tianyi melambaikan tangannya dan memberi isyarat agar semua orang tenang dan tidak bertindak gegabuh. Song Si Yuan juga menunggu Dark Asura Hall, Dark Shadow Tower, dan Ki Safali. Ketiga praktisi bela diri alam pemenuhan semua memandang Sueli, ingin mendapatkan sinyal yang jelas dari mulut Sueli. Mereka menyadari kekuatan Sueli. Nak, sudah ku bilang kalau kau belum mencapai alam manifestasi, kau takkan mampu membalikkan keadaan. Pada saat ini, suara jiwa Sueli bergema di dalam Soul Suppressing Orb di benak Qin Lai. Jika 12 pilar polaroh dapat memenjarakanku, mereka juga dapat dengan mudah memenjarakan para praktisi bela diri alam pemenuhan. Aku sudah memberi tahu kalian cara mengendalikan pilar polaroh. Sayangnya, kalian tidak bisa mencabut ke 12 pilar polaroh itu dari tanah. Kalian tidak punya kekuatan itu. Oleh karena itu, Anda tidak dapat menggunakan 12 pilar polaroh untuk membentuk formasi penyegelan yang hebat. Anda tidak dapat menyegel ketiga praktisi bela diri alam pemenuhan ini. Karena itu, Anda akan gagal pada saat-saat terakhir. Bukannya aku tidak mau membantumu, tapi kultifasimu terlalu rendah. Kamu bahkan tidak bisa membentuk formasi paling dasar dengan pilar. Tidak ada cara lain. Qin Lai berkonsentrasi dalam pikirannya dan berkomunikasi dengan Sueli. Bahkan kamu tidak dapat membalikkan keadaan. Hehehe, sebenarnya ada satu cara. Sueli tertawa bagaikan iblis di dalam soul suppressing orb. Dengan cara apa? Tanya Qin Lai. Kembalikan separuh jiwaku yang lain kepadaku, dan aku akan membantumu membunuh semua penjajah dan membunuh ketiga praktisi bela diri alam pemenuhan ini. Aku juga bisa menjanjikan kepadamu bahwa dalam waktu 10 tahun, aku akan membantumu menyingkirkan kedua pasukan pangkat tembaga itu. Sueli tertawa terbahak-bahak. Dia merencanakan langkah demi langkah, mengatur penyergapan, dan menggali sumur agar Qin Lai bisa masuk. Untuk mencapai tujuannya, ia pertama-tama harus mendapatkan kembali kebebasannya. Separuh jiwanya ada di dalam soul suppressing orb. Oleh karena itu, dia tahu bahwa Qin Lai memiliki harta yang dapat berteleportasi. Dia bisa meninggalkan medan perangkapan saja dan dengan mudah meninggalkan sekte persenjataan. Dia tidak memberitahu Qin Lai bahwa enam bom Terminator yang meledak pada saat yang sama dapat menyebabkan ruang terkompresi dan runtuh, menyebabkan ruang itu sendiri bergetar tanpa henti. Ini agar Qin Lai tidak dapat menggunakan mata es untuk melarikan diri dari tempat ini. Dia dan Zantianyi memiliki pemahaman diam-diam. Dia tidak mau benar-benar bertarung dengan mempertaruhkan nyawanya. Dia memaksa Qin Lai, memaksa Qin Lai untuk berjalan perlahan menuju jalan buntu. Dia melangkah selangkah demi selangkah. Akhirnya, dia memaksa Qin Lai ke dalam situasi saat ini dan memutus semua harapan Qin Lai untuk membalikkan keadaan. Dia bahkan memberitahunya rahasia pilar Polaroh dan memberi Tuan Qin Lai harapan. Kemudian, Zantianyi, yang berada di tahap akhir alam pemenuhan, tanpa ampun memadamkan harapannya. Dia ingin Qin Lai benar-benar putus asa. Dia ingin Qin Lai bergantung padanya agar bisa benar-benar bertahan hidup. Dia ingin Qin Lai dengan sukarela menyerahkan separuh jiwanya. Saat ini, ia hanya bisa membuat tiga pilar Polaroh terbang ke langit. Ia tidak bisa membuat kedua belas pilar Polaroh terbang bersamaan. Jika dia tidak dapat membuat dua belas pilar Polaroh membentuk formasi penyegelan surga, Qin Lai tidak akan mampu membalikkan keadaan. Setengah dari jiwamu, apakah benar-benar tidak ada cara untuk membawaku keluar dari tempat ini hidup-hidup? Tanya Qin Lai. Aku masih harus membawamu dan dua wanita itu sambil menghadapi tiga ahli alam pemenuhan. Heh, maaf, aku tidak punya kemampuan itu. Sueli menjawab. Tapi bagaimana denganku? Qin Lai bertanya lagi. Aku bahkan mungkin tidak bisa melarikan diri. Dengan hanya separuh jiwaku dan kehilangan kekuatan yang besar, aku mungkin tidak bisa melawan ketiga orang ini. Sueli perlahan-lahan menjadi tidak sabar saat dia berkata dengan dingin, serahkan separuh jiwaku yang lain, dan aku akan membantumu menyelesaikan semua masalahmu. Aku juga menjamin bahwa aku akan membantumu melenyapkan dua pasukan peringkat tembaga dalam waktu sepuluh tahun dan membiarkan sekte persenjataan mendominasi negeri ini. Atau, kau bisa mati dan membawa separuh jiwaku bersamamu. Itu pilihanmu. Hati Qin Lai menegang. Dia merasa Sueli belum menggunakan kekuatan penuhnya. Sueli memaksanya untuk patuh menyerahkan separuh jiwanya. Namun dalam situasi saat ini, dia tidak dapat menemukan harapan untuk bertahan hidup. Dia tidak berani ceroboh dan tidak punya pilihan selain membuat kesepakatan dengan Sueli. Seperti yang dikatakan Sueli, sekarang keadaan sudah seperti ini, dia tidak punya pilihan lagi. Dia bisa saja tidak mempercayai Sueli dan mati bersama separuh jiwa Sueli yang lain, atau dia bisa memilih mempercayai janji Sueli dan menyerahkan separuh jiwanya yang lain, sambil bertaruh bahwa Sueli akan menepati janjinya. Kalau saja dia tidak bekerja sama dengan iblis tua ini, dia pasti tidak akan mampu bertahan dari musibah ini dan pasti akan mati. Kalau ia bekerja dengan setan tua ini, mungkin saja ia akan dibunuh oleh setan tua itu, tetapi setan tua itu pun bisa saja mengampuni nyawanya. Serangkaian pikiran melintas di benaknya. Dia perlahan-lahan memilah pikirannya dan membuat keputusan. Dia hendak memberikan jawabannya. Namun, pada saat ini, dia merasakan riak yang gelap dan menakutkan. Dia tiba-tiba membuka matanya. Sueli juga membuka matanya. Ekspresi Song Siyuan, Xie Zizang, dan Zan Tianyi, tiga ahli alam pemenuhan, juga berubah saat mereka melihat ketiga arah berbeda. Mereka mencabut tiga lubang dari tiga pilar polaroh. Pada saat ini, asap putih keabu-abuan perlahan mengepul dari tiga lubang kosong. Gelombang aura jahat dan menyeramkan perlahan-lahan terlepas dari asap. Melolong Raungan dan lolongan binatang buas non-manusia itu berasal dari tiga gua, seolah-olah dipisahkan oleh lapisan ruang dan dinding tebal. Gunung api tiba-tiba berguncang hebat. Gunung yang telah memuntahkan api selama bertahun-tahun ini tampak seperti akan runtuh. Batu-batu raksasa jatuh dari gunung. Retak-retak-retak. Retakan besar muncul di gunung. Gunung api ini tampak seperti akan terbelah menjadi beberapa bagian karena guncangan hebat. Bum-bum-bum-bum-bum. Sembilan pilar pola roh yang tersisa yang berdiri di alun-alun bergetar hebat saat ini. Seolah-olah ada sesuatu yang mendorong pilar pola roh dari bawah tanah dan mencoba mendorongnya keluar dari tanah. Ya Tuhan, ini adalah aura alam neter. Sia Zizang berteriak ketakutan. Tatapan semua orang tertuju pada tiga lubang dan tempat di mana tiga pilar pola roh awalnya berada. Gunung api, gunung berapi, dan api bumi menggunakan panas api bumi untuk menyegel alam bawah yang gelap dan menekan lorong bawah yang jahat. Ekspresi Sueli juga berubah. Sialan, aku disegel di dalam dua belas pilar pola roh ini, dan pilar batu di luar sebenarnya menekan lorong bawah yang jahat. Sekarang aku akhirnya mengerti mengapa senior yang telah lama melindungi sekte persenjataan tidak pernah mengizinkan aliansi Suantian dan kuil ekstrim ke-8 untuk menyentuh sekte persenjataan. Pada saat ini, ekspresi Song Si Yuan menjadi sangat buruk. Jadi alasan mengapa dua belas pilar pola roh yang didirikan oleh sekte persenjataan 900 tahun yang lalu berada di kaki gunung api dan di tempat ini sebenarnya adalah untuk menekan pintu masuk ke alam neter. 236 Selama bertahun-tahun, aliansi Suantian dan kuil 8 ekstrim selalu mendambakan akumulasi sekte persenjataan. Mereka khawatir bahwa suatu hari sekte persenjataan akan mendapatkan pijakan di tanah ini, menjadi kekuatan tembaga, dan melawan mereka. Oleh karena itu, kuil ekstrim ke-8 dari aliansi Suantian selalu ingin menghancurkan sekte persenjataan. Namun, setiap kali mereka membuat gerakan sekecil apapun, setiap kali mereka membuat rencana, dan hendak bertindak, mereka selalu menerima peringatan dari pasukan berpangkat tinggi. Mereka juga tahu bahwa ada seseorang yang melindungi sekte persenjataan dan tidak membiarkan mereka bertindak gegabuh. Mereka telah bertahan selama bertahun-tahun. Mereka telah bertahan selama hampir 100 tahun tanpa mendengar kabar dari orang itu. Mereka bertahan sampai mereka mengira orang itu telah meninggal. Baru pada saat itulah mereka berani bertindak melawan sekte persenjataan. Terlebih lagi, pada awalnya, mereka hanya mengatur menara bayangan gelap untuk menjadi garda terdepan dan berjaga dalam diam. Selama serangan menara bayangan gelap, mereka tidak menerima peringatan apapun, jadi mereka diam-diam senang. Kemudian, mereka memerintahkan ola asura gelap, lembah kisah, gunung awan langit, dan laut kabut ungu untuk bertindak diam-diam. Mereka masih belum menerima peringatan apapun. Oleh karena itu, mereka menjadi lebih berani. Oleh karena itu, mereka memastikan bahwa orang itu benar-benar telah tiada. Oleh karena itu, Tusi dan Sye Zizang muncul, dan kemudian mereka melakukan gerakan besar. Di mata kuil ekstrim ke-8 Aliansi Suantian, sekte persenjataan yang menolak tunduk pada mereka merupakan ancaman dan sepotong daging gemuk yang harus diurus sesegera mungkin. Mereka tidak pernah menyangka bahwa sekte persenjataan, yang telah berdiri selama 900 tahun dan telah lama berada di gunung api jatuh, masih mampu menekan lorong bawah tanah yang jahat. Hari ini, mereka akhirnya mengerti bahwa orang hebat yang telah melindungi sekte persenjataan selama bertahun-tahun tidak melakukan ini hanya untuk sekte persenjataan. Itu juga demi keselamatan benua Scarlet Tide. Wus-wus-wus-wus. Gumpalan kabut berwarna putih ke abu-abuan muncul. Mereka keluar dari tiga pilar yang rusak. Gelombang getaran yang gelap dan menakutkan datang dari dalam asap. Gunung api berguncang, dan retakan di gunung itu membesar. Sembilan pilar polaroh yang tersisa juga bergetar seolah-olah akan dipaksa ke langit. Ekspresi Sueli menjadi serius. Dia menatap ketiga lubang itu dan merasakannya. Ekspresinya menjadi semakin buruk. Song Si Yuan juga melihat ketiga lubang itu. Dia juga merasa takut. Dia tiba-tiba berteriak, Kin Lai, letakkan kembali tiga pilar polaroh dan tekan lorong bawah tanah yang jahat. Aku dapat menjaminmu sekarang juga bahwa mulai sekarang, aliansi Suantian tidak akan pernah menyentuh sehelai rambut pun sekte persenjataan lagi. Aku juga dapat menjaminmu atas nama Kuil Delapan Ekstrim bahwa selama kau terus menjaga lorong bawah tanah yang jahat, Kuil Delapan Ekstrim ku akan segera memberikan perintah bahwa kami tidak akan lagi memiliki niat untuk membunuh sekte persenjataan. Zantianyi juga berseru. Pada saat ini, setiap praktisi bela diri dari lima kekuatan dan setiap praktisi bela diri sekte persenjataan yang berkumpul di sini tercengang. Wajah mereka pucat dan hati mereka dipenuhi ketakutan. Mereka akhirnya mengerti apa yang terjadi. 12 pilar polaroh yang telah berdiri selama lebih dari 900 tahun. Jadi tujuan sebenarnya adalah meminjam panas dari inti geosentris gunung berapi-api untuk menekan lorong neraka yang gelap dan jahat serta mencegah hubungan antara Alam Neter dan Benua Scarlet Tide. Untuk waktu yang lama, ras jahat di Alam Neter harus melewati Medan Perang Neter jika mereka ingin memasuki Benua Scarlet Tide. Medan Perang Neter adalah zona penyangga antara Neter Realem dan Benua Scarlet Tide. Di dalam Medan Perang Neter, para ahli dari kuil delapan ekstrim dan aliansi Suantian yang menjaganya sepanjang tahun menciptakan batasan dan penghalang yang tak terhitung jumlahnya. Mereka menghabiskan persediaan bahan roh yang tak terbatas dari dua kekuatan peringkat tembaga yang hebat untuk membentuk beberapa lapis penghalang yang mencegah ras jahat dari Neter Realem melewatinya. Jika ras jahat dari Neter Realem ingin melewati Neter Battlefield, mereka harus membayar harga yang sangat mahal. Mereka harus menanggung serangan mengerikan dari segala jenis pembatasan dan penghalang. Oleh karena itu, selama bertahun-tahun, hanya ada sedikit ras jahat di Alam Neter yang dapat menerobos garis pertahanan Medan Perang Neter. Bahkan jika satu atau dua orang lolos karena keberuntungan, mereka akan segera terbunuh. Namun sekarang, setelah dua belas pilar polar roh melesat ke langit, setelah segel di sini sepenuhnya terbuka, jalan antara Alam Neter dan Benua Scarlet Tide akan terbuka. Ras-ras jahat di Alam Neter akan dapat menggunakan lorong ini untuk membunuh dan memasuki Benua Scarlet Tide tanpa harus melalui Blokademe dan Perang Neter atau Baptisan Darah. Semua orang menyadari betapa beratnya masalah tersebut. Boom-boom-boom. Setelah serangkaian gempa bumi yang mengguncang bumi, pilar polar roh lainnya terbang ke angkasa dan melayang di angkasa. Ekspresi Qin Lai juga berubah. Pilar polar roh ini tidak digerakkan oleh kekuatannya sendiri. Pilar itu didorong keluar dengan paksa oleh kekuatan besar dari bawah. Qin Lai, asalkan kamu bisa menyegel tempat ini lagi, syarat apapun bisa dinegosiasikan. Xie Zizang berseru. Bertindak segera, dan aku akan menjamin keselamatan sekte persenjataanmu, teriak Song Si Yuan. Cepatlah, kata Zantianyi dengan tidak sabar. Qin Lai. Tiga pendeta agung dan tujuh tetua sekte dalam tiba-tiba menjadi bersemangat. Mereka akhirnya melihat secerca harapan dan berteriak pada Qin Lai. Mereka juga mendesak Qin Lai untuk bertindak. Qin Lai tiba-tiba duduk. Ia mengumpulkan seluruh tenaga dan kesadaran pikirannya yang tersisa dan mencoba menjatuhkan pilar polar roh di langit sesuai dengan metode yang diajarkan Sueli kepadanya. Boom-boom-boom-boom. Akan tetapi, sebelum dia bisa bergerak, dua pilar polar roh lainnya terbang ke langit. Wus-wus-wus-wus. Asap putih ke abu-abuan makin banyak keluar dari lorong bawah tanah disertai gelombang raungan yang mengerikan, menggentarkan jiwa siapa saja. Sudah terlambat, Sueli tiba-tiba menyela. Matanya berkedip-kedip dengan cahaya berdarah, dan riak-riak berwarna darah menyebar dari bawah tubuhnya yang bersila. Riak-riak darah menyebar keluar seolah-olah mereka memiliki pikiran sendiri dan sedang mencari sesuatu. Darah para praktisi bela diri yang telah meninggal secara mengerikan sebelumnya tiba-tiba terhisap bersih oleh lingkaran cahaya berdarah tersebut, seolah-olah mereka tertarik oleh magnet yang sangat kuat. Lingkaran cahaya berdarah itu terbang di bawah kaki semua orang dan perlahan-lahan menyelimuti sekte persenjataan. Mereka menyedot semua darah orang-orang yang telah meninggal dengan mengerikan di bawah bom Terminator yang mendalam dan pilar pola roh, tidak meninggalkan setetes pun. Tubuh Sueli yang kurus-kering dan seperti tengkorak perlahan membengkak seolah-olah darah telah disuntikkan ke dalamnya. Kulitnya yang putih-pucat berangsur-angsur memerah. Fluktuasi darah yang mengerikan dan jahat yang dapat menyebabkan darah seseorang mendidih juga menyebar dari tubuh Sueli. Pikiran, energi, dan jiwa Sueli. Pada saat ini, ia naik dengan cepat. Segera, lingkaran cahaya berdarah yang dilepaskan Sueli. Kemudian, mereka ditarik kembali ke tubuhnya. Dia tiba-tiba berdiri. Tubuhnya yang awalnya seperti mayat berubah menjadi tubuh manusia biasa. Wajahnya yang buruk rupa dan menakutkan juga menjadi tampan dan muda. Dia telah berubah menjadi seorang pria tampan berusia sekitar 40 tahun dalam waktu yang sangat singkat. Dia mengenakan jubah merah tua yang berlumuran darah. Tubuhnya kurus dan tinggi, wajahnya tampan, dan sepasang mata merahnya bergerak-gerak. Dia memperlihatkan semacam pesona yang luar biasa dan mempesona. Senior Kinlai berseru dengan nada rendah. Pada saat ini, bukan hanya aura Sueli yang berubah drastis, auranya juga sangat mengejutkan. Kekuatannya pasti meroket dalam sekejap. Kinlai segera mengerti bahwa bukan berarti Sueli tidak punya kemampuan untuk membunuh tiga orang praktisi bela diri alam pemenuhan, melainkan dia telah menunggu dengan sabar dan tidak dengan tidak sabar menyerap energi darah yang telah disimpannya di bawah tanah. Seperti yang diduga, Sueli telah menekannya selama ini. Bum-bum-bum-bum. Dua pilar pola roh lainnya melesat ke langit. Di tengah getaran besar, gunung api-api mulai runtuh, dan gua-gua di tengah gunung runtuh. Lebih banyak retakan muncul. Senior, bisakah kau menekan lorong bawah tanah yang jahat? Sia Zizang berseru. Sueli menyeringai dan terkekeh. Sosoknya telah berubah, dan penampilannya pun berubah. Auranya telah berubah, dan dia tampak sangat tampan saat tersenyum. Dia tidak hanya tidak buas dan haus darah, dia juga membuat orang merasa sangat nyaman. Dia sama sekali tidak peduli dengan Sia Zizang, Song Siyuan, dan Zantianyi, dan terlalu malas untuk peduli. Dia hanya berkata kepada Kinlai, Nak, kecuali kamu mencapai alam nether passage, kamu tidak akan dapat menekan lorong bawah tanah yang jahat ini. Jadi lorong ini akan terbuka, dan ras jahat dari nether realem akan masuk ke tanah ini. Heh, sebaiknya kamu rencanakan lebih awal. Ekspresi wajah Kinlai gelap. Baru sekarang Sueli menatap Song Siyuan dan yang lainnya. Dia tersenyum, nadanya tenang dan alami, apakah kamu takut sekarang? Ketiganya buru-buru mengangguk. Tak ada gunanya takut. Apa yang akan terjadi, akan terjadi. Hadapi bencana ini dengan baik. Sueli sama sekali tidak sopan. Kalian sendiri yang mendatangkan malapetaka ini, dan jalan ini terbuka karena tekanan kalian. Dan izinkan saya mengingatkan Anda, penindasan lorong ini mungkin bergantung pada dua belas pilar polar roh, dan Kinlai adalah satu-satunya yang dapat mengendalikan pilar polar roh dan menyegel tempat ini lagi di masa mendatang. Tentu saja, dia tidak dapat melakukannya sekarang. Dia butuh waktu untuk tumbuh, dan setidaknya dia perlu mencapai alam nether passage. Ekspresi Song Siyuan dan yang lainnya menjadi lebih berat. Oh, baiklah, biar saya ingatkan Anda. Bom Terminator yang mendalam adalah senjata yang ampuh untuk melawan ras jahat di alam nether. Jika bisa ditempa dalam skala besar dan digunakan dengan baik, Anda mungkin tidak akan kalah dalam pertempuran ini. Sueli terkekeh. Song Siyuan dan yang lainnya menatap Kinlai dengan ekspresi terharu. Nak, kali ini kau beruntung. Kau lolos dari bencana ini. Sueli mendengu selalu berkata kepada Kinlai, awasi baik-baik separuh jiwaku itu. Jika ada yang hilang, aku akan membunuh semua orang di sekitarmu. Setelah mengatakan ini, Sueli melolong panjang, berubah menjadi cahaya berdarah, dan terbang ke arah timur, menghilang dalam sekejap. Sueli jelas menyesal karena tidak bisa memaksa Kinlai untuk menyerahkan separuh jiwanya. Namun, dia tampaknya memiliki masalah yang mendesak untuk diselesaikan, jadi dia tidak bisa membuang waktu lagi untuk Kinlai. Dia hanya bisa memilih untuk pergi sementara untuk menangani masalah pribadinya. Setengah dari jiwanya masih berada di dalam Soul Suppressing Orb milik Kinlai. Dia masih bisa berkomunikasi dengan Kinlai kapan saja. Dia juga bisa mengetahui situasi Kinlai kapan saja dan dengan mudah menemukan Kinlai. Karena itu, dia pergi dengan tenang. Lorong itu telah rusak. Sebaiknya praktisi bela diri tingkat rendah mengungsi lebih awal dan membersihkan tempat ini. Kemudian, beritahu atasan untuk bersiap bertempur. Song Si Yuan menarik nafas dalam-dalam dan berteriak, semua orang mengungsi dari tempat ini. Mulai sekarang, berhentilah melawan sekte persenjataan. Kuil Asura kegelapan, lembah kisah, dan menara bayangan kegelapan tidak akan menyentuh sekte persenjataan. Cloud Sky Mountain dan Purple Mist Si akan berhenti membalas dendam terhadap armamen sek. Dendam ini akan berakhir di sini, Zantianyi memberi perintah. Orang-orang dari lima kekuatan diam-diam terkejut ketika mereka mendengar perintah Song Si Yuan dan Zantianyi. Mereka tahu betul bahwa perubahan sikap Kuil Delapan Ekstrim dan Aliansi Suantian yang tiba-tiba itu disebabkan oleh kata-kata Sueli. Kinlai bisa menyegel kembali tempat ini di masa depan. Bom Terminator milik Kinlai bisa sangat penting untuk melawan orang-orang jahat di alam neter. 237. Sueli melayang pergi. Kuil Delapan Ekstrim dan Aliansi Suantian melemparkan ranting zaitun dan memohon perdamaian kepada Kinlai. Kinlai berdiri di atas tanah batu yang hancur dan menatap tatapan penuh harap dari semua tetua dan murid sekte persenjataan. Dia tiba-tiba menyadari bahwa malapetaka sekte persenjataan telah berlalu. Karena dibukanya lorong neter yang jahat, medan perang neter antara neter realem dan benua Scarletide tidak dapat lagi menghentikan ras-ras jahat neter realem. Tak lama kemudian, sekelompok besar orang jahat neter realem akan menginjakan kaki di daratan. Perang berdarah antara benua Scarletide dan alam neter dapat dimulai kapan saja dan langsung meletus. Pada saat ini, Aliansi Suantian dan Kuil 8 Ekstrim harus menyatukan semua kekuatan yang mereka punya dan mengumpulkan semua tenaga yang mereka punya untuk melawan invasi ras jahat. Dan dia akan sangat berguna dalam hal ini. Artefak roh dari para perajin sekte persenjataan, bom Terminator yang mendalam, dan penggunaan 12 pilar polar rohnya semuanya dapat membawa secerca harapan bagi benua ini dalam pertempuran di masa depan. Itulah sebabnya Song Siyuan dan Zantianyi dengan tegas menghentikan dendam antara lima kekuatan dan sekte persenjataan. Boom booming Bumi bergetar, jurang-jurang yang panjang dan sempit terbelah di bawah kaki semua orang. Di tengah gemuruh itu, pilar polar roh lain melesat ke langit dan terdorong paksa keluar dari tanah. Master Sekte Kin dan Tetua Tong Ji Hua berteriak. Ekspresi Kin Lai bergetar dan dia langsung bereaksi. Tiba-tiba dia berkata, semuanya, lakukan yang terbaik untuk mengevakuasi tempat ini. Aku akan mencoba dan melihat apakah aku dapat menunda invasi ras jahat. Dia segera duduk. Sambil menutup matanya, ia menyalurkan semua kekuatan di tubuhnya. Energi roh di lautan roh dan tiannya mengalir seperti sungai melalui anggota tubuh dan tulangnya. Ia berkumpul menuju otot, pembulu darah, dan organ-organnya. Dibimbing oleh yang ilahi, semua energi roh di tubuhnya melonjak dari atas kepalanya ke langit. Ia melonjak menuju pilar pola roh yang tergantung di langit. Pilar-pilar pola roh itu bersinar dengan cahaya pelangi seperti bintang-bintang di langit. Diagram-diagram roh yang terukir di permukaan pilar-pilar itu sekali lagi tampak seperti nyata. Sungai energi putih bersih mengalir turun dari diagram sungai 9 berliku dan mengalir ke lubang tempat pilar pola roh itu keluar. Getaran hebat di lubang itu sedikit tertahan. Cahaya bintang itu bagaikan berlian yang cemerlang. Bongkahan-bongkahan besar jatuh ke pintu masuk gua lainnya. Pintu masuk gua mengeluarkan suara gemuruh yang menggetarkan bumi. Yang juga tampaknya telah tertutup. Seperti burung layang-layang yang kembali ke sarangnya, patung burung roh emas mendarat di pintu masuk gua di bawah, menyebarkan asap putih ke abu-abuan dan dengan kuat menstabilkan penghalang di bawahnya. Semua orang segera meninggalkan sekte persenjataan, kota persenjataan, dan daerah ini. Song Si Yuan memberi perintah tegas. Mundurlah segera, semakin cepat semakin baik, semakin jauh semakin baik. Zantianyi juga berteriak. Feng Rong juga berteriak. Oleh karena itu, seniman bela diri dari lima kekuatan. Orang-orang di dalam dan luar sekte persenjataan meninggalkan tempat ini secepat yang mereka bisa. Qin Lai. Liang Zhong berteriak, berapa lama kamu bisa bertahan? Paling lama? Paling lama dua jam. Qin Lai dengan panik mengedarkan kekuatan spiritualnya saat dia menjawab. Dalam waktu dua jam, semua orang harus mengungsi, atau mereka akan mati. Ekspresi Xie Zizang tampak berat saat ia memerintahkan, Jing Suan, kau juga pergi. Kau bertanggung jawab untuk mengawasi orang-orang dari lima kekuatan. Jangan biarkan mereka bentrok dengan sekte persenjataan lagi saat ini. Xie Jing Suan menganggup dengan berat, lalu menatap Fu Zhuohui, Tusi Kiong, dan yang lainnya. Dia berkata, Mulai sekarang, kebencian antara kelima pihak dan sekte persenjataan harus ditekan. Tenang saja, Fu Zhuohui berjanji. Kami bertiga, bersama Qin Lai, akan tetap tinggal. Yang lainnya, mundur saja. Song Si Yuan mendesak mereka sekarang. Orang-orang dari lima kekuatan, anggota sekte persenjataan, segera mundur karena takut. Di Gunung Api, kedua saudari, Ling Yusi dan Ling Suan Suan, juga bergegas turun gunung ketika gunung itu retak. Bersama dengan banyak praktisi bela diri sekte persenjataan yang telah melarikan diri dari gunung, mereka berkumpul di pusat praktisi bela diri Lembah Iblis Kegelapan. Seluruh kota dievakuasi. Di hutan batu alam antara kota Icestone, kota Watermoon, dan kota Crimson Flame. Orang tua, siapakah kamu? Ekspresi gaoyu gelap dan dingin. Matanya yang gelap dipenuhi dengan ketidaksabaran. Memang salahku membunuhmu, tetapi masalahnya sudah selesai. Mengapa kamu bersikeras menghantuiku seperti hantu? Nak, terakhir kali aku terluka parah dan berhasil melarikan diri dari tempat ini dengan susah payah. Aku bersiap untuk berkultivasi dengan tenang di tempat terpencil ini. Aku tidak sengaja bertemu denganmu, dasar bocah jahat. Kau jelas melihatku terluka parah dan hampir mati, tetapi kau tidak mengulurkan tangan untuk menyelamatkanku, kau malah langsung menyerangku. Jika aku tidak bereaksi cepat, aku pasti sudah terbunuh olehmu. Seorang lelaki tua bertubuh kecil dan kurus yang mengenakan jubah abu-abu menatap dingin ke arah gaoyu dengan niat membunuh yang tajam. Orang tua ini adalah di Sijiu, penguasa menara-menara bayangan gelap. Sebelumnya, dia mengejar Lang Ye di kota persenjataan dan mengejarnya sampai ke pinggiran kota. Dia bekerja sama dengan Tusi dalam upaya membunuh Lang Ye. Siapa yang mengira bahwa Lang Ye akan mengaktifkan seni rahasia dan membakar esensi darah yang telah susah payah ia kembangkan. Kekuatannya langsung meroket, dan ia tidak hanya membunuh Tusi di tempat, ia juga hampir membunuh di Sijiu. Saat itu, ketika di Sijiu melihat kematian Tusi yang mengerikan, dia langsung tahu bahwa Lang Ye sudah gila saat itu. Oleh karena itu, dia dengan tegas melarikan diri. Dengan pelarian ini, dia telah melarikan diri ke hutan batu alam ini. Di dalam hutan batu, dia berlumuran darah dan sangat lemah. Dia berada di titik terlemahnya. Kemudian, dia bertemu gaoyu, yang datang ke hutan batu untuk berkultivasi. Begitu gaoyu melihatnya, tanpa berkata apa-apa, ia mengaktifkan cincin berwajah ogre dan memanggil bayangan Dewa Iblis. Tanpa bertanya apa-apa, ia menyerangnya. Kalau saja wilayah kekuasaannya tidak lebih dalam dari wilayah kekuasaan gaoyu, dan kalau saja kecepatan larinya tidak cukup, kemungkinan besar dia sudah mati di tangan gaoyu. Setelah melarikan diri, dia menghabiskan beberapa hari untuk memulihkan diri. Selama beberapa hari ini, gaoyu mengejarnya sepanjang hutan batu ini, tampak seolah ingin membunuhnya. Dia hampir mendorongnya ke jalan buntu beberapa kali. Sekarang setelah dia akhirnya pulih sepersepuluh dari kekuatannya, dia segera pergi mencari gaoyu. Dia berdiri di depan gaoyu dan berkata, Bocah, katakan dengan jelas. Kenapa kau membunuhku saat kau melihatku? Kenapa kau mengejarku begitu lama? Sejak binatang roh punah, tak seorang pun pernah datang ke tempat terkutuk ini untuk waktu yang lama. Akhir-akhir ini, aku telah berkultivasi di sini. Ini wilayahku. Wajah gaoyu dingin, dan matanya menyeramkan. Kau tiba-tiba muncul, berlumuran darah, dengan aura pembunuh yang kuat di sekitarmu. Bagaimana aku tahu jika kau akan membahayakanku? Aku tidak peduli dari mana asalmu. Bagaimanapun, kau terluka parah saat itu. Untuk mencegahmu membunuhku, aku harus bertindak terlebih dahulu. Saat kau belum pulih, aku membunuhmu terlebih dulu. Gaoyu telah mengolah catatan jiwa pengembaraan sembilan neraka. Kecepatan kultifasinya juga sangat cepat, dan dia telah menerobos ke tahap akhir alam pembukaan Natal. Penggarapan catatan jiwa pengembaraan sembilan neraka disertai dengan gelombang energi menakutkan dan menyeramkan. Dia harus mengendalikan roh jahat dan berkomunikasi dengan bayangan dewa iblis. Oleh karena itu, ia harus mencari tempat terpencil yang tidak berpenghuni. Hutan batu ini telah menjadi tempat khusus baginya untuk bercocok tanam. Hanya karena kau merasa aku akan menyakitimu, kau menyerangku tanpa berkata apa-apa, bocah. Hatimu sangat jahat. Wajah di si jiwa dingin. Dia bertanya lagi, apa yang terjadi setelah itu? Aku jelas-jelas telah melarikan diri, jadi mengapa kamu mengejarku selama beberapa hari? Aku sudah bertindak. Kau pasti menyimpan dendam dan pasti akan datang untuk melunasi utangmu padaku setelah kau pulih. Tatapan mata gaoyu dingin. Untuk mencegah masalah di masa depan, lebih baik membunuhmu sebelum kau benar-benar pulih. Mendengar penjelasan gaoyu, wajah di si jiwa berkedut. Ia menyadari bahwa bocah bernama gaoyu ini memiliki kepribadian yang aneh. Dia menemukan bahwa bocah nakal bernama gaoyu ini bahkan lebih kejam daripada para pembunuh di menara kegelapannya. Bocah, aku beri kau dua pilihan. Baiklah, aku akan membunuhmu atau kau akan ikut denganku. Setelah berpikir sejenak, di si jiwa berteriak dengan dingin. Aku akan pergi bersamamu. Gaoyu tidak bertanya apa-apa dan langsung setuju. Ekspresi di si jiwa membeku. Sekarang kamu sudah pulih, tidak ada yang bisa kulakukan untuk membunuhmu. Nada bicara gaoyu dingin. Kalau begitu, aku hanya bisa pergi bersamamu. Tatapan mata di si jiwa tampak aneh saat dia menatap gaoyu dalam-dalam untuk beberapa saat. Tiba-tiba dia merasa bahwa bocah ini sangat mirip dengannya ketika dia masih muda. Entah karena emosinya atau kekejamannya, keduanya membuatnya terkejut. Kalau begitu, ikutlah denganku. Di si jiwa menganggup dan membimbingnya ke arah sekte persenjataan. Gaoyu dengan bijaksana mengikutinya. Setelah waktu yang tidak diketahui, langkah kaki gaoyu tiba-tiba terhenti. Jejak keterkejutan melintas di matanya saat dia menatap cincin berwajah ogre di tangannya dengan kaget. Pecahan-pecahan memori jiwa iblis yang berserakan di dalam cincin berwajah ogre memancarkan getaran yang sangat kuat. Seolah-olah ada suara yang terus mendesaknya untuk pergi ke arah tertentu. Arah sekte persenjataan. Bocah, kenapa kau jadi bengong? Di si jiwa berbalik. Gaoyu tidak bersuara. Jari-jarinya diam-diam mengusap cincin berwajah ogre, terus-menerus merasakan getaran di dalamnya dan mencoba menyatukan pecahan-pecahan memori yang berserakan. Di hutan di belakang gunung berapi flem. Seluruh tubuh langye basah kuyup oleh genangan darah yang mengalir deras. Pori-porinya penuh dengan darah. Hanya ada langye di hutan yang dipenuhi kabut darah. Tidak ada penjaga darah yang hadir. Cahaya berdarah turun, memperlihatkan Sueli yang luar biasa tampan. Dia mengenakan pakaian merah darah dan memiliki aura yang mempesona. Setiap gerakan yang dia lakukan memiliki pesona khusus. Dia berdiri di samping genangan darah tempat langye berendam. Mengapa kamu tidak bertarung di garis depan? Tanyanya sambil tersenyum. Langye meliriknya dan melihat identitasnya. Dia berkata, saya terluka parah dan tidak dapat membalikkan keadaan. Selain itu, Anda berada di garis depan. Saya bukan anggota sekte persenjataan. Saya tidak peduli dengan kelangsungan hidup sekte ini. Sueli terkekeh lalu menatap langye dengan penuh arti. Ia berkata, dalam hatimu, apakah kau benar-benar menganggap sekte ini sebagai tempat untuk melindungi dirimu dengan nyawamu? Jika kau mampu melindunginya, maka lindungilah. Jika tidak mampu, maka jangan mati. Langye berpikir sejenak sebelum menjawab. Sueli terkekeh dan mengangguk. Dia berkata, mereka yang tidak kaku biasanya berumur panjang. Kitab suci ini untukmu. Kitab ini dapat menuntunmu ke jalan kultifasi Sue Sazong yang benar. Aku harap kau akan selalu menjadi dirimu sendiri dan tidak belajar dari Yuhongsi. Jika tidak, selama aku belum mati, aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri. Langye mengambil kitab suci tipis itu dan mengerutkan kening padanya. Tiba-tiba dia berkata, kamu berharap aku bisa mewariskan warisan Sue Sazong untukmu. Anda layak untuk diajari. Sueli menyeringai. Bahkan jika aku yang meneruskannya, itu akan menjadi Sue Mao, bukan Sue Sazong. Langye berkata sambil menatap matanya. Tidak masalah nama apa yang kamu miliki. Selama kamu bisa bertahan dan tidak membiarkan darah mengendalikanmu, tidak apa-apa. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Sueli berubah kembali menjadi cahaya berdarah dan pergi, meninggalkan Langye dalam keadaan linglung. 238. Tubuh gunung api runtuh, dan batu-batu seperti batu giling berjatuhan satu demi satu. Bumi bergemuruh tanpa henti, dan asap mengerikan mengepul dari lubang satu demi satu. Jurang yang dalam terbelah di bumi, dan alun-alun ditutupi retakan bagaikan batu besar yang pecah. Kin Lai duduk bersila di alun-alun yang bergetar. Dia mengumpulkan seluruh kesadaran ilahinya dan mengirimkannya ke pilar pola roh. Metode yang Sueli katakan kepadanya untuk mengendalikan pilar pola roh sebenarnya sangat sederhana. Selama kesadaran jiwanya memasuki setiap pilar pola roh, dia akan mampu mengendalikan diagram jiwa di dalamnya. Dengan mengaktifkan diagram roh, ia akan mampu mengendalikan pilar pola roh dan melepaskan berbagai jenis kekuatan. Terus terang, 12 pilar pola roh juga merupakan jenis artefak roh khusus. Terengah-engah. Tunggangan Song Siyuan, buaya raksasa berlapis perak, telah tiba di sisi alun-alun. Song Siyuan dan Xie Zizang duduk di buaya raksasa berlapis perak dan menatap lubang-lubang itu dengan serius. Zantianyi juga menunggangi kelelawar pemburu hijau. Kelelawar pemburu hijau itu berputar-putar di langit dan mengeluarkan suara yang memekakkan telinga. Baik buaya raksasa berlapis perak maupun kelelawar pemburu hijau merasakan aura jahat yang tak terlukiskan keluar dari lubang-lubang yang mengeluarkan asap putih ke abu-abuan. Energi jahat itu membuat kedua makhluk roh itu menjadi sangat cemas. Bum-bum-bum. Retakan di gunung api semakin parah. Gerbang gunung sekte dalam sekte persenjataan dan istana yang dibangun di puncak gunung semuanya runtuh. Tidak ada jejak kota persenjataan. Semua praktisi bela diri yang masih hidup telah mundur. Ledakan. Pilar pola roh lain terbang ke langit dan lubang dalam lainnya pun terungkap. Kekuatan tolak yang kuat menyebabkan tubuh Kin Lai bergetar hebat. Dua jejak darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Cahaya di mata Kin Lai menghilang saat dia tiba-tiba berkata, Aku tidak bisa menahannya lagi. Bang-bang-bang. Jauh di bawah tanah. Suara gemuruh seperti naga bergema. Raungan marah menembus ruang dan menembus. Pilar pola roh lainnya terbang ke langit. Ekspresi Song Si Yuan dan dua orang lainnya berubah drastis. Si Ye Zizang berteriak, Nak, kemarilah. Pada saat ini, semua pilar pola roh telah terbang ke udara dan melayang tinggi, melepaskan gelombang energi agung. Akan tetapi, fluktuasi ini amat bergejolak dan dahsyat. Namun, tidak semuanya berada di bawah kendali Kin Lai. Dia belum memiliki kemampuan itu. Pilar pola roh yang memenjarakanku adalah pusatnya. Selama kamu dapat memasukinya dengan jiwamu dan mengaktifkan pilar pusat, pilar pola roh akan secara otomatis menyusut. Dia menyimpannya ke dalam cincin spasial. Kata-kata Sueli sebelumnya dengan cepat terlintas di benaknya. Kin Lai tiba-tiba melihat ke arah pilar pola roh ke-dua belas. Pilar pola roh yang bertuliskan dunia kuno dan pernah memenjarakan Sueli di dalamnya tiba-tiba bergoyang sedikit di bawah tatapannya. Kesadaran roh JG seperti benang roh, menyalin karakter hieroglif kuno di pilar. Seberkas jiwanya segera melangkah ke dalam ruang di dalam pilar. Di dalam ruang sempit yang tak terbatas, dua belas pilar pola roh yang tampak nyata dan ilusi pada saat yang sama bersinar dengan cahaya berkabut. Sinar cahaya berwarna pelangi yang menyilaukan. Mereka melesat keluar dari pilar pola roh dan berkumpul di satu titik pusat. Titik itu adalah tempat Sueli duduk. Belenggu berat yang dililitkan pada tubuh Sueli. Gumpalan jiwa Kin Lai ini. Itu seperti jiwa mini yang meniru penampilan Sueli. Dia duduk di titik di mana dua belas sinar cahaya bertemu. Simbol-simbol rumit dan mendalam yang tak terhitung jumlahnya, serpihan-serpihan kenangan yang kabur dan tak dapat dibedakan, serta banyak titik cahaya cemerlang mengalir ke dalam gumpalan jiwanya bagai aliran dan gelombang kesadaran. Tubuh Kin Lai mulai bergetar hebat. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan firasat yang amat menakjubkan, dia telah menjadi jiwa artefak itu. Dia telah menjadi jiwa dari dua belas pilar pola roh. Dia bisa merasakan perbedaan kecil dalam setiap pilar pola roh. Dia bisa merasakan energi yang tersegel dalam setiap pilar pola roh. Dia bisa merasakan misteri yang tersembunyi di dalam pilar pola roh, dan formasi penyegelan aneh yang digabungkan bersama. Menyusut. Pada titik di mana dua belas sinar cahaya bertemu, ia menggunakan suku kata jiwanya untuk mengungkapkan niatnya. Yang sangat menakjubkan adalah cahaya dari dua belas pilar pola roh yang melayang di atas kepalanya surut satu per satu. Pilar-pilar yang tingginya puluhan meter itu benar-benar menyusut dan menyusut dengan cepat. Dalam rentang waktu lima tarikan napas, kedua belas pilar pola roh telah menyusut hingga seukuran lengan, dan dia dengan lancar menyimpannya ke dalam cincin spasialnya. Mata Kin Lai berbinar, dan dia segera berlari ke arah buaya raksasa berlapis perak. Di bawah isyarat Xie Zizang, dia naik ke punggung buaya raksasa berwarna abu-abu kecoklatan itu. Xie Zizang bertanya dengan kaget dari salah satu dari dua belas pilar. Dia menyimpannya untuk sementara. Kin Lai menjawab, mata Song Si Wan dan Zantianyi juga bersinar dengan cahaya aneh, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menatapnya. Retak-retak-retak-retak-retak. Tanah terbelah lebih cepat lagi, dan celah yang disebabkan oleh dua belas pilar pola roh terbang meluas dengan cepat. Api iblis yang tebal, asap aneh seperti tinta, dan air kotor berwarna coklat kemerahan semuanya menyembur keluar dari dalam. Banyak air kotor yang bahkan mengandung tulang-tulang putih yang menakutkan, telur serangga dari binatang buas yang tidak diketahui, dan telur-telur yang ukurannya tak tertandingi. Telur serangga pelindung iblis dan telur binatang pengkorosi roh membuat Zantianyi berteriak aneh. Oh tidak, ekspresi Song Si Wan juga berubah. Dia segera mengulurkan tangan dan menamparkan buaya raksasa berlapis perak itu. Buaya raksasa berlapis perak itu menggeram pelan, dan bagaikan gunung daging yang bergerak, ia menepis serangan itu dan berlari keluar. Zantianyi juga menunggangi kelelawar berburu hijaunya dan terbang keluar. Di dalam air kotor berwarna merah kecoklatan yang menyembur keluar, telur serangga terus membesar. Suara detak jantung terdengar dari dalam telur yang sangat besar itu. Di atas buaya raksasa berlapis perak, Kinlai menoleh untuk melihat sekte persenjataan yang perlahan-lahan pergi. Dia melihat air kotor yang keluar dari lubang, telur serangga, dan telur-telur besar, dan tanpa sadar bertanya, untuk apa telur serangga berlapis iblis dan telur binatang pengkorosi roh digunakan. Anda akan segera tahu. Sia Zizang menghela nafas. Ketok-ketok-ketok-ketok. Satu persatu, telur serangga itu meledak seperti kulit telur. Kemudian, serangga aneh yang berukuran sebesar ibu jari, memiliki cangkang keras berwarna hitam dan merah, dan memiliki sayap aneh terbang ke langit sambil melolong. Serangga ini disebut serangga pelindung iblis. Setelah terbang ke langit, mereka melakukan gerakan menelan seolah-olah sedang menghisap udara. Kin Lai melihat dari jauh, dan setelah beberapa saat, ekspresinya berubah drastis saat dia berteriak, mereka menelan energi roh dunia di sekitar mereka. Dia dapat merasakan energi roh yang tertinggal di atas sekte persenjataan. Itu dengan cepat menipis, seolah-olah dengan cepat terkuras abis. Sebaliknya, aura dingin dan jahat lainnya secara bertahap menyebar. Langit di atas sekte persenjataan berangsur-angsur menjadi gelap. Cahaya matahari tidak dapat lagi bersinar karena terisolasi oleh kegelapan itu. Dari sudut ini, ia mendapati bahwa langit cerah di atas gunung api sekte persenjataan memudar dengan kecepatan yang terlihat. Langit biru dan awan putih tertutupi dan terisi kegelapan yang bergulung-gulung. Langit perlahan berubah gelap. Serangga pelindung iblis tidak menelan energi roh dunia, tetapi mengubahnya. Mereka dapat mengubah energi roh dunia menjadi energi iblis bawah dari alam netter. Ekspresi Xie Zizang menjadi semakin serius. Banyak ras jahat di alam netter berbeda dari tubuh kita. Mereka tidak dapat beradaptasi dengan lingkungan alam roh, dan banyak makhluk jahat bahkan tidak dapat disentuh oleh sinar matahari. Oleh karena itu, mereka perlu menggunakan serangga pelindung iblis untuk terlebih dahulu mengubah energi roh dunia menjadi energi iblis bawah, mengubah lingkungan sekitar menjadi lingkungan yang cocok bagi mereka untuk bergerak. Baru setelah itu mereka benar-benar akan datang. Mengubah energi roh dunia menjadi energi iblis bawah, Kin Lai berseru, kita tidak bisa membunuh serangga baju sirah iblis. Jika mereka tidak dapat mengubah energi iblis bawah, maka mereka tidak dapat melangkah ke tempat ini. Namun, serangga pelindung iblis mudah ditangani. Sayangnya, ada juga telur binatang pengikis roh. Sia Zizang tersenyum pahit. Binatang pengikis roh? Apa gunanya binatang aneh dari alam nether ini? Kin Lai bertanya lagi. Binatang pengikis roh merupakan ras jahat dari alam nether yang secara khusus dibiarkan untuk mengikis tanah alam roh. Binatang pengkorosi roh dapat terus-menerus mengeluarkan cairan korosif yang meresap ke dalam tanah. Perlahan-lahan hal itu akan merusak dan mengubah bumi, mengubahnya menjadi lingkungan yang paling mereka sukai. Sia Zizang menghela nafas. Serangga pelindung iblis mengubah energi iblis bawah di langit, dan binatang pengkorosi roh menggerogoti bumi di tanah. Kedua binatang bawah langit dan bumi ini perlahan-lahan akan mengubah area ini. Tidak lama kemudian, tempat ini akan menjadi seperti medan perang nether. Kita juga tidak bisa membunuh binatang pengkorosi roh. Bukankah binatang pengkorosi roh masih ada di dalam telur? Tanya Kin Lai ragu-ragu. Itu karena mereka masih di dalam telur sehingga kita tidak berani mendekatinya. Sebelum binatang pengikis roh menetas, cairan di dalam cangkang telur adalah yang paling menakutkan. Saat binatang pengkorosi roh menetas, cairan di dalam cangkang telur akan tumpah keluar. Siapapun yang menyentuh benda itu akan mati. Sia Zizang teringat masa lalu, dan ekspresinya menjadi sedikit jelek. Kita memang harus berurusan dengan serangga pelindung iblis dan binatang pengikis roh, tetapi semua itu ada di medan perang nether, dilindungi oleh garis pertahanan di sana. Mari kita tinggalkan tempat ini terlebih dahulu dan beritahu aliansi tentang situasi di sini. Suruh utusan jubah hijau kuil delapan ekstrim mengendarai kelelawar pemburu hijau ke medan perang nether secepat mungkin dan pindahkan barang-barang yang kita simpan di sana. Song Si Yuan berkata dengan sungguh-sungguh. Hanya itu yang dapat kami lakukan. Sia Zizang mengangguk tak berdaya. Mereka berdua telah menempuh perjalanan ribuan mil ke sekte persenjataan untuk membantu lima kekuatan menghancurkan sekte persenjataan. Mereka tidak menyangka akan menghadapi serangkaian kejadian tak terduga. Sekarang sekte persenjataan belum hancur, mereka secara tidak sengaja telah membuka paksa lorong bawah tanah yang jahat yang membuat serangga pelindung iblis dan binatang pengikis roh dari alam nether muncul lebih dulu. Mereka berdua tidak tahu bagaimana mereka akan melapor saat mereka kembali. Saudara Song, bisakah kau membiarkanku membawa Kin Lai pergi? Kelelawar pemburu hijau datang dari belakang dan mengitari kepala buaya raksasa berlapis perak. Zantianyi berkata, lagi pula, kelelawar pemburu hijau adalah binatang roh yang bisa terbang. Kecepatannya jauh lebih cepat daripada buaya raksasa berlapis perak. Aku bisa segera membawa Kin Lai ke kuil delapan ekstrim terlebih dahulu. Menjadi satu langkah lebih cepat atau satu langkah lebih lambat tidak akan mengubah situasi saat ini. Song, si Yuan mendengus. Ditambah lagi, kuil delapan ekstrimmu terlalu rumit. Aku takut jika aku menyerahkan orang yang masih hidup kepadamu, dia akan berubah menjadi orang mati hanya dalam sekejap. Jadi bagaimana jika dia sudah mati? Ekspresi Zantianyi dingin. Selama dia bisa menggunakan seni pencarian jiwa untuk mengekstrak apa yang ingin dia ketahui, dia akan mampu memproduksi masal benda peledak semacam itu dan memahami misteri pilar polaroh. Apakah kalian tidak punya pemikiran yang sama? Tidak. Kami ingin dia hidup. Senior itu berkata dengan sangat jelas bahwa hanya dia yang bisa mengendalikan 12 pilar polaroh. Kata si Yezi Sang. Mendengarkan percakapan mereka, ekspresi Kin Lai berubah lagi dan lagi. Dia melihat buaya raksasa berlapis perak itu dengan mudah menyerbu keluar dari kota persenjataan dan keluar dari kota. Dia diam-diam menyentuh mata es dan mencoba mengaktifkan misterinya. Dengan sangat cepat, lingkaran cahaya biru es tiba-tiba membungkusnya berlapis-lapis. Tepat saat Zantianyi dan Si Yezi Sang masih berdebat, Kin Lai tiba-tiba menghilang begitu saja dan keluar dari tubuh buaya raksasa berlapis perak. 239. Di punggung buaya raksasa berlapis perak yang selebar jalan, Kin Lai menghilang tanpa jejak dalam sekejap, seolah-olah dia telah lolos ke udara. Zantianyi dan Si Yezi Sang masih berdebat dan tidak menyadari bahwa orang yang mereka rebut telah melarikan diri tepat di bawah hidung mereka. Song Si Yuan berseru pelan saat Kin Lai menghilang. Baru pada saat itulah mereka berdua tersadar, dan ekspresi mereka berubah drastis. Zantianyi menepuk kelelawar pemburu hijau, dan binatang terbang tingkat 4 ini segera terbang mengitari langit di sekitarnya, mencari jejak Kin Lai dari atas. Si Yezi Sang juga melihat sekeliling dengan ekspresi cemas di wajahnya. Tidak perlu melihat, dia telah menggunakan artefak roh spasial khusus untuk langsung melewati ruang dan pergi. Song Si Yuan melihatnya dengan sangat jelas. Ketika cincin cahaya biru es melilit tubuh Kin Lai lapis demi lapis, dia hanya berpikir bahwa Kin Lai sedang menyalurkan seni rohnya untuk mengatur pernafasannya dan tidak terlalu memikirkannya. Namun, saat Kin Lai menghilang di udara, reak spasial yang sangat kuat itu menyebabkan Song Si Yuan segera memperhatikan. Sayangnya, saat dia menyadari ada sesuatu yang salah, Kin Lai sudah menghilang. Artefak Roh Spasial Si Yezi Sang terkejut. Aliansi Suantian dan Kuil 8 Extreme adalah pasukan peringkat tembaga yang telah mendominasi benua Scarlet Tide selama bertahun-tahun. Mereka juga pernah berurusan dengan benua-benua di sekitarnya, tetapi mereka hanya pernah mendengar tentang Artefak Roh yang dapat melewati ruang angkasa. Mereka belum pernah melihatnya sebelumnya. Artefak Roh Spasial merupakan Artefak Roh yang paling langka dan paling berharga dari semuanya. Ada banyak ahli di dunia, tetapi mereka yang dapat menempa Artefak Roh Spasial sangat sedikit. Secara tegas, cincin spasial tidak dapat dianggap sebagai Artefak Roh Spasial. Di seluruh benua Scarlet Tide, kemungkinan tidak ada satupun perajin yang mampu menempa Artefak Roh Spasial. Bahkan Mohai tidak memiliki kemampuan itu. Zantianyi mendengar kata-kata Song Si Yuan. Dia menghentikan pencariannya yang sia-sia dan mendekat lagi. Artefak Roh Spasial sangatlah berharga, dan tidak ada seorang pun di sekte persenjataan yang dapat memalsukannya. Sekte ini seharusnya tidak memiliki Artefak Roh yang langka seperti itu. Jika benda di tangan Kin Lai benar-benar Artefak Roh Spasial, maka asal-usulnya mungkin tidak sederhana, atau bisa saja diberikan oleh senior itu sebelumnya. Ekspresi Xie Zizang dan Song Si Yuan menjadi berat. Tidak, ada orang lain. Limu dari Toko Li, ekspresi Limu Xie Zizang berubah. Tiba-tiba dia tersadar. Menurut perkataan Jing Suan, Limu adalah ahli seni sejati. Dia telah memberikan tablet juling yang dibelinya dari Toko Li kepada Ying Xing Ran dan Mohai untuk dinilai. Sekte persenjataan telah sepakat dengan suara bulat bahwa diagram roh di dalam tablet juling adalah diagram kuno, dan Limu seharusnya adalah orang yang menempa Artefak Roh Spasial tersebut. Di mana orang bernama Limu ini, Song Si Yuan juga terharu. Xie Zizang tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Aula Asura kegelapan telah mencari untuk waktu yang lama, tetapi tidak ada berita sama sekali. Jing Suan juga meminjam mata dan telinga keluarga Xie untuk menyelidiki. Dia pun tidak memperoleh apapun. Dia dapat mengendalikan pilar pola roh dan mendapat perlindungan dari senior yang bernama Sueli. Dia juga memiliki bahan peledak yang merusak, dan sekarang dia memiliki Artefak Roh Spasial. Song Si Yuan mengatur pikirannya dan berpikir dengan hati-hati untuk sementara waktu. Dia tiba-tiba berkata kepada Zantianyi, anak ini tidak sederhana. Kuil delapan ekstremmu sebaiknya tidak bertindak gegabuh. Sekarang benua ini menghadapi invasi alamneter, kamu harus berpikir dengan hati-hati sebelum melakukan apapun. Tindakan delapan kuil ekstrem tidak memberi tempat bagi aliansi Suantianmu untuk mengajar. Zantianyi mendengus dan pergi mengendarai kelelawar berburu hijaunya. Pertama, cari tahu latar belakang Kin Lai. Kita perlu tahu segalanya tentang masa lalunya untuk menghindari membuat kesalahan lagi, seru Song Si Yuan pelan. Xie Zizang mengangguk sedikit. Master menara. Master menara. Sekelompok praktisi bela diri menara bayangan gelap berpakaian jubah abu-abu dengan mata dingin melarikan diri ke arah menara bayangan gelap ketika mereka tiba-tiba melihat di Sijiu. Di Sijiu telah berganti pakaian dengan jubah panjang yang bersih dan menunggangi kuda kurus biasa menuju sekte persenjataan. Ekspresi Gaoyu tampak gelap dan dingin saat ia memegang tali kekang kudanya dengan enggan. Ia baru saja akan meninggalkan masalah itu ketika ia mendengar orang-orang memanggilnya sebagai kepala menara. Ekspresinya tiba-tiba berubah. Master menara. Master menara bayangan gelap Gaoyu akhirnya mengerti identitas di Sijiu. Mengapa kalian semua mundur dari sekte persenjataan? Apa yang terjadi saat aku pergi? Di Sijiu bertanya dengan kasar. Master menara, Liang Yang Zhu telah meninggal, Blood Shadow juga telah meninggal. Salah satu dari kami melangkah maju, berlutut di tanah dengan ekspresi hormat, dan melaporkan kejadian terkini dengan kepala tertunduk. Serangan balik sekte persenjataan telah melukai lima kekuatan besar. Seorang iblis tua telah muncul, menyebabkan orang-orang dari aliansi Suantian dan Kuil Delapan Ekstrim tidak berani bertindak gegabuh. Lorong dunia bawah yang jahat telah terbuka, dan ras-ras jahat dari alam neter akan menyerbu. Ekspresi di Sijiu berubah lagi dan lagi. Di sampingnya, tubuh Gaoyu sedikit gemetar saat dia mendengarkan. Riak cahaya aneh melintas di matanya yang dingin. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, pemimpin sekte persenjataan saat ini, Kin Lai, Kin Lai yang meninggalkan kota Icestone. Men, itu Kin Lai, jawab orang itu. Gaoyu terdiam, senyum yang menusuk hati muncul di wajahnya yang gelap dan dingin. Anak baik, baru sekitar satu tahun, dan kau sudah mendaki begitu tinggi dan menyebabkan keributan besar, pikirnya dalam hati. Jika memang begitu, maka bahkan tiga praktisi bela diri alam pemenuhan harus mundur satu demi satu. Di Sijiu bertanya. Kita semua telah mundur, kelima kekuatan telah kembali ke sekte masing-masing. Orang-orang dari sekte persenjataan telah melarikan diri ke belakang gunung api, ke tempat pelatihan Suemao, dan kerawa beracun. Ekspresi orang itu dipenuhi dengan ketakutan dan kegelisahan. Tower Master, jika ras jahat dari neter realem menyerbu, tragedi macam apa yang akan terjadi? Mengapa bahkan aliansi Suantian dan kuil delapan ekstrim begitu gelisah? Dark Shadow Tower hanya bertugas memburu orang. Kami tidak dikirim ke neter Battlefield, jadi kamu tidak tahu seberapa buruk situasi di sana. Di Sijiu mengerutkan kening dalam dan mendesah dalam hati. Gao Yu berdiri di samping tanpa bersuara. Tangannya, yang tersembunyi di balik lengan bajunya, mengusap cincin berwajah ogre dan menggunakan pikirannya untuk merasakan getaran kuat di dalamnya. Fragmen jiwa bayangan Dewa Iblis di dalam cincin berwajah ogre awalnya tidak teratur dan tidak dapat dipahami. Dia harus menghabiskan banyak waktu dan energi untuk merasakannya secara samar-samar. Namun sekarang setelah dia menggunakan pikirannya untuk merasakannya lagi, dia menemukan bahwa pecahan-pecahan jiwa yang tidak teratur di dalam cincin berwajah ogre tampaknya didorong oleh semacam kekuatan jahat dan perlahan-lahan menyatu. Dia tanpa sadar melihat ke depan ke arah sekte persenjataan. Dia mengaktifkan cincin berwajah ogre. Itu menyebabkan getaran di dalam menjadi semakin kuat. Aura yang bahkan dia sendiri merasa nyaman dengannya. Mereka semua datang dari arah sekte persenjataan. Dari lorong bawah tanah yang jahat. Gao Yu terkejut sekaligus takut. Sejak hari pertama ia memperoleh cincin berwajah ogre dan mengolah catatan jiwa pengembaraan sembilan neraka, ia tahu bahwa cincin berwajah ogre adalah artefak jahat. Ia juga tahu bahwa catatan jiwa pengembaraan sembilan neraka bukanlah seni roh biasa. Dia pernah ragu-ragu, tetapi pada akhirnya, dia tetap memilih jalan ini dan terus berkultivasi. Sekarang, dia tidak bisa lagi berbalik. Tubuhnya, daging dan darahnya, lautan roh dan tiannya, bahkan jiwanya telah tertanam dalam dengan seni roh jahat ini. Mendekati lorong bawah tanah yang jahat akan sangat bermanfaat bagiku. Itu akan meningkatkan kekuatanku dengan cepat. Gao Yu segera sampai pada kesimpulan ini. Dia membuat keputusan dalam hatinya. Kamu masih berani kembali ke lembah iblis kegelapan. Di jalan lebar menuju lembah kisah, seorang ibu rumah tangga yang anggun menatap dingin ke arah Ling Yu Xi dan saudara perempuannya dengan ekspresi yang kasar. Di sampingnya, ada banyak praktisi bela diri dari lembah kisah. Bahkan banyak orang dari lembah iblis kegelapan menatap dingin ke arah Ling Yu Xi dan Ling Suan Suan. Kedua saudari itu memiliki ekspresi malu-malu. Berdiri di tengah kerumunan, mereka tiba-tiba tahu bahwa mereka telah diisolasi. Ibu mertua dibunuh oleh Qin Lai, dan Qin Lai pernah menjadi anggota keluarga Ling dan pernah bertunangan dengan Ling Yu Xi. Ekspresi ibu mertua semakin dingin. Kamu masih punya muka untuk kembali ke lembah kisah. Kedua saudari itu menundukkan kepala, ekspresi mereka sedih dan terdiam. Apa hubungan bibian dengan mereka? Luli bertanya dengan dingin. Setelah gunung api runtuh, lapisan penghalang di tebing penjara api telah hancur. Luli dan Pang Feng, yang telah dipenjara di dalam, berhasil melarikan diri. Luli juga bergabung dengan kerumunan orang yang mengungsi dari lembah kisah. Tanpa kedua gadis ini, Qin Lai tidak akan begitu membenci ibu mertua. Tanpa mereka, ibu mertua tidak akan begitu membenci Qin Lai. Ibu mertua yang dipanggil bibian berkata dengan dingin, bahkan jika kita mundur 10 ribu langkah, petir Qin Lai telah menyebabkan kerugian besar bagi lembah kisah kita, dan Qin Lai dulunya tinggal di kota keluarga Ling. Dia dapat dianggap sebagai anggota keluarga Ling. Bagaimanapun, aku tidak ingin melihat anggota keluarga Ling di lembah. Saya juga. Aku juga tidak ingin melihat anggota keluarga Ling. Suruh mereka pergi. Jika bukan karena perintah aliansi Suantian, mereka seharusnya dibunuh untuk membalas dendam bagi mereka yang tewas di sambar petir Qin Lai. Begitulah seharusnya. Sepanjang jalan, banyak praktisi bela diri lembah kisah yang gelisah. Mereka menatap Ling Yusi dan saudara perempuannya dengan ekspresi ganas. Si Jing Yun, yang kehilangan jarinya, juga ada di antara kerumunan. Jika itu di masa lalu, dia pasti akan keluar untuk menengahi. Namun kini, dia hanya menonton dengan dingin dari pinggir lapangan. Ini karena rasa sakit di jarinya yang patah disebabkan oleh Qin Lai. Dia tidak bisa meyakinkan dirinya sendiri. Heh, kau tidak punya kemampuan untuk membalas dendam pada Qin Lai dan hanya berani menindas dua gadis kecil. Lembah kisahmu memang mampu. Tu Si Kiong membawa Tumo, Tu Ze, dan sekelompok bawahan di sepanjang jalan utama. Aula Asura kegelapan dan lembah kisah mereka menuju ke arah yang sama. Dia menyeringai dan tidak peduli dengan kemarahan di wajah orang-orang lembah kisah. Dia berkata, gadis-gadis dari keluarga Ling, jangan kembali ke lembah kisah. Ikuti saja aku kembali ke Aula Asura kegelapan. Selain itu, anggota keluarga Lingmu, ikutlah denganku. Aku dapat melihat bahwa jika kamu kembali ke lembah kisah, kamu tidak akan memiliki kehidupan yang baik di masa depan. Enyahlah, enyahlah ke Aula Asura kegelapan. Seseorang di lembah kisah mengutuk. Kami ingin kembali ke lembah untuk memberi penghormatan kepada guru. Ling Yusi mengangkat kepalanya untuk menatap Tu Si Kiong. Matanya dipenuhi air mata. Saya menghargai niat baik senior Tu, tetapi kita tidak akan pergi ke Aula Asura kegelapan. Tu Si Kiong menatapnya dan mendesah pelan. Ia berkata, ah, kau gadis yang menyedihkan. Lupakan saja, karena kau tega, pergilah ke lembah kisah untuk memberi penghormatan kepada nenek hantu Jiu. Jika kau merasa terlalu sulit dan kau tidak bisa tinggal di lembah kisah lagi, bawalah anggota klanmu ke Aula Asura kegelapan. Aku, Tu Tua, akan menerimamu. Terima kasih, senior Tu. Ling Yusi dan Ling Suan Suan mengucapkan terima kasih bersama-sama. Kemudian, mereka mengabaikan tatapan jijik dari orang-orang lembah kisah dan berjalan menuju lembah kisah. Terima kasih, ayah, kata Tu Z. Tu Si Kiong melambaikan tangannya dan berkata, dulu kamu dan Kin Lai adalah saudara. Aku sangat senang kamu memiliki hati seperti ini. Belum lagi saat ini kita mungkin tidak bermusuhan dengan Kin Lai, sekalipun kita bermusuhan, kita harus membantu wanita saudara kita memecahkan masalah kecil jika kita mampu. Tu Mo, Tu Z, Zu O Kian, dan bawahannya semua merasakan rasa hormat di hati mereka saat mendengarnya mengatakan ini. Jangan khawatir, keluarga Ling paling-paling hanya akan diejek oleh orang-orang di lembah kisah. Mereka tidak akan berani bertindak gegabuh. Tu Si Kiong menghibur mereka dan kemudian menepuk bahu Tu Z. Dia menyeringai dan berkata, saudaramu ini bernama Kin Lai, heh, dia tidak buruk dan memiliki beberapa keterampilan. Di masa depan, kamu dan Zu O Kian bisa lebih dekat dengannya. Aku percaya bahwa orang-orang dari aliansi Suantian juga berharap kita bisa lebih dekat dengannya. Ketika Tu Z dan Zu O Kian mendengarnya mengatakan ini, ekspresi mereka menjadi cerah dan mereka mengangguk sambil tersenyum. 240. Di luar Armament City, cahaya kristal terang perlahan berkumpul dan membentuk sosok manusia. Itu adalah sosok Kin Lai dan Kang Zi. Tak lama kemudian, Kin Lai, Kang Zi, Han King Rui, Han Feng, dan Kang Hui muncul di luar kota persenjataan. Disinilah Kin Lai tiba-tiba menghilang. Kin Lai, di mana orang-orang sekte itu? Han King Rui bertanya dengan serius setelah muncul. Di ruang rahasia yang terbuat dari kristal es, Kin Lai telah menjelaskan situasi di luar. Dia memberitahu mereka bahwa karena terbukanya lorong bawah tanah yang jahat, semua pasukan mundur. Orang-orang yang tersisa dari sekte persenjataan juga mundur. Saya perhatikan sebelumnya bahwa orang-orang kita seharusnya mundur ke belakang gunung. Kin Lai mengangkat kepalanya dan menatap alun-alun di kejauhan. Awan hitam pekat seperti tirai hitam yang menutupi langit di atas sekte persenjataan. Bahkan cahaya matahari pun tidak dapat menyinarinya. Awan iblis tebal telah menyelimuti daerah itu, dan dia tidak dapat melihat pemandangan di sana. Namun, dia dapat merasakan aura mengerikan dan jahat yang menutupi langit dan menutupi bumi. Itu seperti sungai deras yang terus-menerus mengalir keluar dari arah itu. Dia tahu bahwa lorong bawah tanah yang jahat telah benar-benar terbuka. Seharusnya ada ras jahat dari alam neter yang secara resmi telah melangkah ke tanah ini. Kemana kita harus pergi? Si gendut kecil Kang Zi memasang ekspresi getir. Sungguh malang. Kita dipaksa ke kota persenjataan dari kota Icestone. Kita bahkan belum mengalami beberapa hari yang menyenangkan, dan sekarang kota persenjataan telah hancur. Pergilah ke belakang gunung api, ke hutan tempat Sue Mao berlatih. Kita akan mengambil jalan memutar. Kita tidak bisa melewati area yang tertutup oleh energi iblis. Qin Lai menjawab. Semua orang mengangguk setuju. Pada saat ini, Xie Zizang, Song Si Yuan, dan Zantianyi telah pergi selama satu jam. Seluruh kota persenjataan secara bertahap ditutupi oleh energi iblis bawah. Lingkungan sekitar Armament City juga dipenuhi dengan energi gelap dan kacau. Mereka adalah satu-satunya yang tersisa di sekitarnya. Ayo pergi. Berkelilinglah di sekte itu. Pergilah ke bagian belakang gunung berapi flame. Kata Han King Rui. Dua jam kemudian. Di sebuah gundukan di tepi kota persenjataan, mata Qin Lai memancarkan cahaya aneh. Tiba-tiba dia melihat ke suatu arah. Itulah arah dari Armament City. Saat ini, semua orang di kota persenjataan telah mengungsi. Siapapun yang tahu bahwa lorong bawah tanah yang jahat terbuka tidak akan berani tinggal dan menunggu kematian. Bahkan tiga ahli alam pemenuhan tidak berani tinggal terlalu lama. Mereka semua terburu-buru untuk kembali ke aliansi Suantian dan Kuil Delapan Ekstrim. Siapa yang akan muncul di Armament City saat ini? Namun, Qin Lai merasakan aura yang agak familiar dari dalam kota yang perlahan-lahan diselimuti oleh energi iblis. Aura itu sangat tidak jelas dan samar, dan dia tidak berani memastikannya. Menurutku, itu aura Gao Yu. Tidak mungkin, Gao Yu tidak mungkin ada di sini. Sambil menggelengkan kepalanya, Qin Lai pergi bersama Kang Zi dan Han King Rui. Gao Yu duduk sendirian di ruang bawah tanah di reruntuhan kota persenjataan yang telah dirusak oleh buaya raksasa berlapis perak. Sementara di Sijiu mengatur urusan menara bayangan gelap, dia melarikan diri diam-diam. Mereka melarikan diri ke Armament City, melarikan diri ke tanah yang diselimuti energi iblis bawah tanah. Itu akan menjadi wilayah ras jahat dari alam nether. Sebagai satu-satunya seniman bela diri manusia, dia duduk dan menjaga tempat ini. Menghirup udara gelap dan jahat serta melihat benang-benang energi hitam menyusup ke dalam tubuhnya, Gao Yu merasa nyaman. Matanya yang gelap memancarkan cahaya dingin. Maka pengolahan catatan jiwa pengembaraan sembilan neraka membutuhkan tenaga iblis bawah sebagai sumber tenaganya. Jadi cincin berwajah ogre dan catatan jiwa pengembaraan sembilan neraka adalah artefak dan seni jahat dari alam nether. Gao Yu akhirnya mengerti. Yang tidak dia ketahui adalah ketika dia berkonsentrasi pada kultifasinya, Qin Lai tidak jauh darinya dan merasakan getaran dari tubuhnya. Gao Yu berada di kota persenjataan, di daerah yang mungkin telah dihuni oleh ras jahat. Meskipun Qin Lai samar-samar dapat merasakannya, dia tidak berpikir itu mungkin. Dia hanya berpikir bahwa aura jahat yang keluar dari tubuh Gao Yu berasal dari orang-orang jahat di alam nether. Keduanya saling meleset hanya sehelai rambut. Setengah hari kemudian, Qin Lai, Han Qing Rui, dan yang lainnya tiba di belakang gunung api. Ketika mereka tiba di tempat latihan praktisi bela diri Sue Mao, mereka menemukan bahwa kabut berdarah yang menutupi tempat ini telah hilang. Kolam dan genangan darah juga kosong tanpa darah, memperlihatkan tanah batu yang dingin. Tempat ini terlalu dekat dengan gunung api, jadi anggota sekte pasti tidak akan berani tinggal lama. Oleh karena itu, mereka seharusnya pergi ke rawa beracun. Han Qing Rui melihat sekeliling dan berkata kepada Qin Lai. Qin Lai mengangguk. Memang seharusnya begitu. Oleh karena itu, semua orang meninggalkan hutan ini dan memasuki rawa beracun untuk bertemu dengan para tetua sekte persenjataan. Hari lainnya berlalu. Di rawa-rawa yang dipenuhi racun berwarna-warni, banyak serangga beracun yang tidak dikenal mengeluarkan suara mencicit, dan air beracun di rawa-rawa mengeluarkan bau asam dan bau, yang membuat orang mengantuk dan mengantuk. Kelompok Qin Lai dengan hati-hati melewati rawa-rawa dan mencoba mencari tanah kering untuk berjalan, menuju lebih dalam kerawa beracun tersebut. Suara Master Sekte Kin Tian Jian Hao tiba-tiba datang dari pohon aneh. Cabang-cabang dan daun-daun pohon aneh ini ditarik ke dalam batang pohon seolah-olah seseorang sedang memeluk sesuatu. Setelah cabang-cabang dan daun-daun yang lebat ditarik ke belakang, terbentuklah ruang daun yang tampak seperti sarang burung. Tian Jian Hao menjulurkan kepalanya keluar dari dalam. Penatua Tong mengatakan kepadaku agar menunggumu di sini, dan kau benar-benar datang. Kata Tian Jian Hao. Tiga pendeta agung dan tujuh tetua Sekte dalam semuanya telah mundur ke rawa beracun. Qin Lai terkejut. Tian Jian Hao melompat turun dari sarang burung yang terbentuk secara alami dari dahan-dahan pohon dan berkata dengan sedih, mereka telah mundur ke rawa beracun. Tapi mengapa Qin Lai mengerutkan kening? Namun, situasinya sangat buruk. Banyak anggota Sekte telah diracuni hingga meninggal dalam satu setengah hari ini. Tian Jian Hao mendesah. Racun dari rawa beracun, air beracun di dalam rawa, dan beberapa serangga beracun yang sangat agresif semuanya dapat membunuh orang. Meskipun Penatua Mohai dan Saudari Senior Lian Rou memimpin di garis depan dan memastikan rute yang aman, kami tetap menderita banyak korban. Ada tiga orang di Sekte Persenjataan yang memiliki pemahaman hebat tentang racun. Master Sekte Ying Sing Ran, Tetua Agung Mohai, dan Lian Rou. Itu karena Mohai dan Lian Rou berada di kelompok itulah sehingga Sekte Persenjataan berani melangkah ke rawa beracun dan bersiap untuk menetap sementara di rawa beracun itu. Mereka tidak berani percaya pada Janji Aliansi Suantian dan Kuil Delapan Ekstrim. Mereka takut kedua kekuatan ini masih akan membahayakan Sekte Persenjataan, jadi mereka tidak berani bergerak ke wilayah yang dikuasai oleh lima kekuatan itu. Mereka juga takut dengan ras jahat dari Neter Realem dan tidak berani berakar di dekat Flam Volcano. Oleh karena itu, mereka hanya bisa mundur sampai ke rawa beracun. Mereka mundur ke tempat berbahaya ini yang tidak akan mudah didatangi oleh lima kekuatan dan ras jahat dari Neter Realem. Apakah Anda sudah menjelajahi jalan setapak di sepanjang jalan? Apakah akan ada masalah jika kami masuk bersama Anda? Tanya Qin Lai. Aku menggunakan belasan nyawa untuk menjelajah. Tidak akan ada masalah. Aku bisa membawamu untuk bertemu dengan para tetua. Tian Jianhao berkata dengan getir. Lalu pimpin jalannya. Qin Lai mengangguk. Ketika kita bertemu dengan para tetua, semua orang akan memikirkan cara untuk mengatasi lingkungan rawa beracun yang mengerikan. Men, silakan ikuti saya. Tian Jianhao memimpin di depan. Semua orang segera mengikuti. Terima kasih telah menonton!